Dia masih bermain-main di atas panggung pada saat yang genting. Dia benar-benar tidak menganggap serius kompetisi ini. Beberapa mentor di atas panggung tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Tidak apa-apa jika dia tidak memiliki kemampuan untuk lulus kompetisi, tapi sebenarnya dia tidak menganggap serius kompetisi sepenting itu. Tidak, saya harus pergi ke sana dan mengingatkannya, kata mentor Guo Ming. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan berjalan ke arah Linlong. Bagaimana Guo Ming bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Sepertinya kebetulan anak ini berhasil menyempurnakan Huolong Pil kelas 3 hari itu, pikir Guo Ming dalam hati. Melihat Linlong bermain dengan Starfin, Guo Ming, yang mengira Linlong lemah, tentu saja berpikir demikian. Karena mentor memiliki hak untuk memeriksa tempat dan tindakan Linlong, Luo Hong, Kong Zi, dan yang lainnya tidak dapat berkata apa-apa meskipun mereka melihat Guo Ming tiba-tiba berjalan keluar. Namun, bahkan Luo Hong, Kong Zi, dan yang lainnya tidak berpikir bahwa Linlong sedang mencoba mencari cara untuk memurnikan pil tersebut. Mereka juga mengira kemampuan Linlong terbatas. Huh, sayang sekali. Kong Zi berpikir bahwa dia harus diajar dengan baik di masa depan. Menurutnya, Linlong berbakat. Selama dia diajar dengan serius, dia pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Dapat dikatakan bahwa di seluruh tempat, hanya satu orang yang menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Orang itu adalah mentor dari aliansi alkemis, Yu Cheng He, yang telah menemukan metode pemurnian baru ini sehari sebelumnya. Yu Cheng He pada awalnya tidak memperhatikan Linlong. Dia hanya berbalik untuk melihat ketika dia melihat tindakan Linlong berbeda dari yang lain. Awalnya, dia juga mengira Linlong hanya bermain-main dan menyerah pada dirinya sendiri. Namun, ketika dia menyadari bahwa pihak lain sedang bermain dengan Starfin, dan metode dia, bermain, dengannya sebenarnya agak mirip dengan metode yang dia gunakan untuk mencampur Starfin untuk menyempurnakan Luo Cheng pil kelas 3, dia tentu saja terkejut. Ini karena dia hampir berhasil menggunakan Starfin di masa lalu. Dapat dikatakan bahwa jika Starfin benar-benar dapat digunakan dalam proses pemurnian, kecepatan pemurnian tidak hanya akan meningkat pesat, tetapi juga dapat meningkatkan hasil obat dari pil Luo Cheng kelas 3. Sayangnya, dia tidak berhasil memperbaikinya. Namun, pemuda ini langsung menggunakan metode ini, dan dia tampak sangat familiar dengannya. Mungkinkah? Jantung Yu Cheng He langsung berdebar kencang. Sebagai seorang guru yang tegas dan inovatif, tentu ia akan senang jika ada perkembangan baru dalam metode meramuh sejenis pil, apalagi cara ini sudah ia coba berkali-kali namun tidak pernah berhasil. Saat ini, dia berharap pemuda itu benar-benar dapat menggunakan metode ini untuk menyempurnakan pil Luo Cheng. Di tengah kegembiraan Yu Cheng He, Guo Ming juga berjalan ke sisi Lin Long. Hahaha, sepertinya ada guru yang sudah tidak tahan lagi. Saya ingin tahu apakah tutor akan memberinya peringatan atau mengeluarkannya dari lapangan. Kalau itu aku, aku akan langsung mengusirnya. Lagipula, kompetisi serius seperti itu bukanlah permainan untuk anak-anak. Bermain-main tanpa kahlian apapun hanyalah aib bagi aliansi alkemis kita. Melihat bahwa Guo Ming jelas-jelas ada di sini untuk memberikan nasihat kepada Lin Long, beberapa orang di antara penonton tentu saja meremehkan Lin Long. Mendengar penghinaan seperti itu, Liu Jing Tong, yang berada di bawah panggung, bahkan lebih bahagia. Lin Long, ini adalah kompetisi alkimia, bukan tempat bagimu untuk bermain-main. Jika kamu tidak memiliki kemampuan, silakan segera turun dari panggung. Jangan mempermalukan aliansi alkemis kami, jangan mempermalukan tutor mu Kong Xi. Guo Ming berjalan ke meja Lin Long dan berkata dengan ekspresi serius. Melihatnya, sepertinya dia benar-benar memikirkan aliansi alkemis. Namun, hatinya sudah bersemi karena kegembiraan. Hanya dengan satu kalimat, dia langsung menghina Kong Xi. Apalagi yang lebih membahagiakan selain ini. Meski suaranya tidak nyaring, dalam suasana sunyi seperti itu, suaranya hampir menyebar ke seluruh alun-alun. Anak ini sebenarnya adalah murid tutor Kong Xi. Dia benar-benar berpartisipasi dalam kompetisi dengan keterampilan tingkat rendah. Saya curiga dia bahkan tidak memiliki kekuatan alkemis kelas 3. Apakah penting memiliki kekuatan? Tidak apa-apa asalkan dia punya pendukung. Saya benar-benar tidak menyangka tutor Kong Xi menjadi orang seperti itu. Saya sebelumnya tertipu oleh penampilannya. Banyak orang tidak mengetahui identitas Lin Long. Mereka semua mengira Lin Long mengandalkan tutor Kong Xi untuk berpartisipasi dalam kompetisi alkimia ini. Orang-orang ini menghela nafas tentang rahasia kelam di balik kompetisi alkimia. Mendengar suara seperti itu, wajah orang-orang dari aliansi alkemis menjadi sedikit jelek, terutama Presiden Luo Hong dan Kong Xi. Namun, mereka tidak dapat membantahnya sekarang karena memang ada situasi seperti itu di atas panggung. Guru Guo Ming, aku telah mengecewakanmu. Lin Long tersenyum tipis. Segera setelah itu, dia sepertinya melakukan kesalahan dengan tangannya. Alhasil, cairan obat yang dia siapkan tadi di atas panggung tiba-tiba menyembur ke wajah Guo Ming. Guo Ming tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Karena jarak di antara mereka terlalu dekat, dia tidak bisa menghindarinya sama sekali. Dia langsung disemprot dengan cairan obat di atas meja. Cairan obatnya berwarna hitam dan sedikit lengket. Itu langsung menempel di wajahnya, menyebabkan wajah lamanya terlihat seperti kucing-kucing besar. Situasi seperti itu langsung membuat orang-orang di bawah panggung tertawa terbahak-bahak. Hahaha, ini terlalu lucu. Guru yang malang, Guo Ming. Wajahnya benar-benar dikacaukan oleh seorang pria yang tidak memiliki kekuatan. Lin Long ini sudah hancur. Dia pasti akan langsung dikeluarkan dari panggung. Mendengar tawa di bawah panggung, Guo Ming yang merasa terhina merasakan gelombang kemarahan di hatinya. Dia dengan marah berkata, Enyahlah. Cepat turun dari panggung. Kompetisi alkimia tidak membutuhkan sampah sepertimu. Awalnya, Guo Ming tidak berniat langsung mengusir Lin Long dari panggung. Lagipula, Lin Long yang bermain dengan Heavenly Starfin saja tidak cukup baginya untuk dikeluarkan dari panggung. Namun, sekarang berbeda. Saat bermain dengan Heavenly Starfin, dia membuat keributan dan menghina gurunya. Dia benar-benar punya alasan untuk mengusir Lin Long dari panggung. Tentu saja, karena semuanya tampak terlalu mendadak, dia tidak mengira Lin Long melakukannya dengan sengaja. Itu murni kecelakaan. Melihat adegan ini, Liu Jing Tong yang berada di bawah panggung tertawa terbahak-bahak hingga hampir bertepuk tangan. Di atas panggung, Gu Qi menggelengkan kepalanya sedikit. Dia awalnya mengira Lin Long memiliki kekuatan bertarung. Siapa sangka dia malah membuat lelucon besar tentang dirinya sendiri. Tampaknya kekuatan Lin Long bahkan tidak sebanding dengan miliknya. Kong Zi segera mengerutkan kening. Bagaimanapun, Lin Long adalah muridnya. Bagaimana dia bisa membiarkan Guo Ming mengusir Lin Long dari panggung begitu saja? Meskipun permainan Lin Long dengan Heavenly Star Fin telah menyebabkan Guo Ming dipermalukan, selama dia menegaskan apa yang benar, dia masih bisa membuat Lin Long tetap di atas panggung. Ekspresi Luo Hong juga berubah menjadi jelek. Dia sangat menghargai guru Lin Long. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Namun, sebelum mereka dapat menghentikannya, seseorang telah berdiri dari panggung dan berjalan menuju Guo Ming dan Lin Long. Guo Ming, apa yang kamu lakukan? Orang ini berteriak sambil berjalan. Itu adalah guru Yu Cheng He. Melihat Yu Cheng He, yang pada dasarnya tegas tetapi biasanya tidak memiliki konflik dengan orang lain, sebenarnya sangat marah saat ini, mereka yang mengenal Yu Cheng He semua tercengang. Mereka tidak tahu bagaimana Guo Ming telah menyinggung guru Yu Cheng He hingga membuatnya sangat marah. Guo Ming juga tercengang. Dia tidak tahu apa yang salah dengan Yu Cheng He. Karena usia dan pengetahuan Yu Cheng He, dia biasanya sangat menghormati Yu Cheng He. Meskipun Yu Cheng He adalah seorang tutor seperti Guo Ming, dia bisa dikatakan adalah seorang veteran dari aliansi alkemis. Dari segi pengetahuan, Guo Ming tidak bisa membandingkannya sama sekali. Guo Ming, kenapa kamu masih belum pergi? Tidakkah Anda tahu bahwa tindakan Anda mungkin akan mematikan metode baru dalam menyempurnakan pil Luo Cheng? Tahukah kamu bahwa kamu mungkin saja menjadi pendosa terbesar dalam sejarah aliansi alkemis? Instruktur Yu Cheng He masih belum bisa menenangkan amarah di hatinya. F. Chuk, dia sebenarnya telah naik ke level sebagai pendosa terbesar dalam sejarah aliansi alkemis. Mendengar omelan Yu Cheng He, semua orang kembali tercengang. Mereka tidak tahu apa hubungannya dengan menjadi pendosa terbesar dalam sejarah aliansi alkemis dan metode baru dalam menyempurnakan pil Luo Cheng. Melihat Yu Cheng He memarahinya tiga kali berturut-turut, Guo Ming, yang merasa kehilangan seluruh mukanya, sangat marah hingga wajahnya memerah. Saat ini, dia tidak peduli apakah dia seorang veteran atau bukan. Sebaliknya, dia balas memarahi, Yu Cheng He, kamu bestart tua, apakah kamu gila? Melihat kedua tutor itu benar-benar saling melontarkan hinaan di atas panggung, penonton di bawah panggung tentu saja tidak percaya. Cukup, kalian berdua cepat kembali ke sini. Luo Hong berdiri dan berkata dengan sangat tegas. Dua guru besar dari aliansi alkemis sebenarnya mempermalukan diri mereka sendiri di atas panggung, menyebabkan dia, sang presiden, kehilangan muka. Jadi, untuk mencegah reputasi aliansi alkemis rusak, dia secara alami buru-buru menghentikan mereka. Adapun Linlong, Luo Hong tidak ingin menghukumnya, jadi tentu saja dia tidak menyebut dia. Melihat presiden telah berbicara, Guo Ming dan Yu Cheng He hanya bisa saling menatap beberapa kali sebelum kembali ke posisi semula dan duduk. Keributan seperti itu tentu saja mematahkan pemikiran banyak pesaing yang hadir. Namun, masih ada beberapa orang yang tidak terpengaruh, seperti Gu Qi. Setelah Guo Ming dan Yu Cheng He kembali ke tempat duduk mereka, dia yang tidak bergerak tiba-tiba mulai bergerak. Bukan hanya dia, tapi beberapa alkemis kelas 3 terkemuka juga mulai bergerak. Terlebih lagi, melihat penampilan mereka, mereka sepertinya punya kartu di lengan baju mereka. Langkah-langkah pemurnian pil juga tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Tampaknya kesulitan kompetisi baru ini hanya bersifat relatif. Gu Qi dan talenta muda kuat lainnya bahkan tidak memperhatikannya. Pemikiran seperti itu terlintas di benak setiap orang. Setelah Yu Cheng He kembali ke tempat duduknya, meski dia masih marah, pandangannya masih terfokus pada Linlong. Namun, ekspresinya dengan cepat berubah menjadi jelek, karena dia menyadari bahwa Linlong tidak lagi menggunakan Sterifin. Dia tidak tahu apakah itu karena Sterifin telah rusak atau karena hal lain, tapi dia telah mengganti bahan obat lain, bunga ziling. Bunga ziling adalah bahan obat yang dia gunakan untuk berhasil menyempurnakan pil Luo Cheng kelas 3. Pada saat ini, bagaimana mungkin Yu Cheng He tidak tahu bahwa Linlong hanya mampu, dan bahwa dia tidak sedang bermain-main sekarang. Kemungkinan besar Linlong sudah memiliki kepercayaan diri untuk menggunakan Starfin untuk menyempurnakan pil Luo Cheng kelas 3. Berpikir bahwa itu semua karena Guo Ming sehingga dia melewatkan kesempatan seperti itu, Yu Cheng He segera menoleh dan menatap tajam ke arah Guo Ming. Setelah kembali ke tempat duduknya, Guo Ming yang tidak yakin secara alami terus-menerus memperhatikan Yu Cheng He. Ketika dia melihat Yu Cheng He memelototinya dengan tajam, Guo Ming segera balas melotot. Jika bukan karena situasi ini, dia pasti akan bergegas dan bergulat dengan Yu Cheng He. 292. Seiring berjalannya kompetisi, ada beberapa orang yang tidak menemukan arah yang tepat dan menghabiskan ketiga set bahan tersebut. Mereka hanya bisa berjalan menuruni panggung tanpa daya. Ketika orang-orang yang gagal terus berjalan, panggung yang semula ramai segera menjadi lebih luas. Pil Luo Cheng kelas 3 pada awalnya adalah pil yang relatif mudah untuk disuling. Jadi, dibandingkan dengan orang-orang yang gagal, mereka yang menemukan arah yang benar dapat dengan mudah menyempurnakannya selangkah demi selangkah. Tak lama kemudian, seseorang berhasil menyempurnakannya. Orang pertama yang berhasil menyempurnakannya adalah Gu Qi. Suara teredam terdengar dari kuali kecilnya. Segera setelah itu, dia membuka tutup kuali kecil dan melemparkannya dengan tangan kanannya. Pil yang masih mengepul panas langsung keluar dari kuali kecil. Gu Qi segera mengulurkan tangannya dan menangkapnya. Kemudian, Gu Qi meletakkannya di atas piring batu giok di atas meja dan dengan bangga mengangkat piring batu giok itu untuk ditunjukkan kepada orang banyak. Pada saat ini, Dong Jianwu dan beberapa alkemis lain yang bertanggung jawab atas penilaian telah berjalan ke sisinya. Setelah memastikan bahwa pil di piring giok Gu Qi memang pil luo sheng kelas 3, Dong Jianwu segera mengumumkan. Ini memang pil luo sheng kelas 3. Selamat kepada Gu Qi karena telah maju ke babak berikutnya. Mendengar kata-kata Dong Jianwu, kerumunan itu segera menganggupkan kepala karena kagum. Seperti yang diharapkan dari alkemis terkuat dari generasi muda aliansi alkemis. Tampaknya tempat pertama kali ini pasti akan menjadi miliknya. Setelah kesuksesan Gu Qi, ada juga selusin orang yang berhasil menyempurnakan pil luo sheng kelas 3. Saat ini, masih ada hampir 30 orang yang masih tenggelam dalam pil pemurnian di atas panggung. Lin Long adalah salah satunya. F. Chek, dia sebenarnya masih bertahan di atas panggung dengan kekuatan yang begitu lemah. Tuan muda ini benar-benar harus memberikannya kepadamu, Liu Jing Tong, yang berada di bawah panggung, mengutuk dengan suara rendah. Dia hanya menginginkan Lin Long segera gagal dan turun dari panggung. Melihat Lin Long masih bertahan, dia secara alami mulai mengutuk. Namun, dia cepat kecewa. Tidak lama kemudian, Lin Long menyempurnakan pil luo sheng kelas 3 dan lulus penilaian Dong Jianwu dan beberapa alkemis lainnya. Selain para alkemis dari aliansi alkemis, ada juga orang-orang dari faksi lain. Apalagi keduanya memiliki hubungan baik dengan keluarga Liu. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi mereka untuk diam-diam menipu dan membiarkan Lin Long lewat. Mereka yang tidak memiliki harapan tinggi pada Lin Long tentu saja terkejut melihatnya meninggal. Mungkinkah orang ini baru saja bermain-main? Apakah dia sudah memiliki kartu di lengan bajunya? Mereka semua memikirkan hal ini di benak mereka. Adapun Guo Ming, dia merasa sangat malu karena dia baru saja mengatakan bahwa Lin Long lemah dan ingin mengusirnya dari panggung. Siapa sangka hasil akhirnya akan seperti ini? Kamu layak untuk diajar? Kamu layak untuk diajar? Kong Xi menganggup puas dan memandang Guo Ming dengan bangga. Anak ini pasti diam-diam melihat ke arah Lin Xi'in, atau Lin Xi'in memberinya petunjuk. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menyempurnakan pil luo sheng? Liu Jing Tong berpikir sendiri. Setelah jangka waktu tertentu, orang terakhir di atas panggung juga menyelesaikan pemurnian. Pada akhirnya, setelah Dong Jianwu dan para alkemis lainnya menghitung, ada total 32 orang yang lolos babak kompetisi ini dan memasuki babak berikutnya. Lebih dari separuh dari 67 orang tersingkir dalam sekejap. Kekejaman persaingan membuat penonton menghela nafas. Setelah beristirahat kurang dari 10 menit, Dong Jianwu berdiri di depan panggung lagi dan mengumumkan putaran kompetisi berikutnya. Dalam kompetisi putaran ini, kami akan menyempurnakan pil biru api tingkat 3. Ini adalah kompetisi kecepatan. 15 orang pertama yang berhasil menyempurnakan pil biru api tingkat 3 akan maju ke babak berikutnya. Yang kalah akan tersingkir, kata Dong Jianwu. Pil api biru adalah pil kelas 3 yang sering dimurnikan. Setiap alkemis kelas 3 akan bersentuhan dengannya, jadi mereka tidak asing lagi dengannya. Pil jenis ini menguji kemampuan seseorang dalam segala aspek, dan proses pemurniannya agak rumit. Putaran kompetisi menggunakan pil api biru ini adalah yang paling cocok. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih cepat. Mendengar bahwa Blue Fire pil kelas 3 akan digunakan untuk kompetisi, penonton langsung mulai berdiskusi. Adapun orang-orang di atas panggung, mereka semua menghela nafas lega. Jika itu seperti pil luoceng kelas 3 sebelumnya, serangan yang tiba-tiba dan inovatif, hati kecil mereka tidak akan mampu menerimanya. Lagipula, mereka tidak bisa menjamin bahwa pengetahuan mereka akan cukup untuk menghadapi kompetisi semacam itu. Tentu saja lebih mudah bagi mereka untuk menerima dan merasa nyaman dengan kompetisi yang mengandalkan sepenuhnya pada kemampuan seseorang. Setelah Dong Jianwu menyelesaikan pengumumannya, staff kompetisi segera membawa bahan-bahan yang diperlukan untuk menyempurnakan Fire Blue Pil kelas 3 ke atas panggung dan menempatkannya di 32 meja. 30 meja kosong telah dipindahkan dari panggung. Kini, 32 meja di atas panggung disusun menjadi 6 baris. Jarak antar meja cukup besar sehingga tidak mungkin orang dapat berkomunikasi satu sama lain. Namun situasi ini tetap membuat Liu Jingtong yang berada di bawah panggung tidak bisa duduk diam. Setelah bergumul di dalam hatinya beberapa saat, dia akhirnya tidak bisa menahannya lagi dan berteriak ke arah panggung, saya pikir seseorang mungkin telah berbuat curang, jadi saya sangat menyarankan agar dia mengubah posisinya. Melihat ke bawah panggung, Dong Jianwu melihat bahwa itu adalah Liu Jingtong dari keluarga Liu. Dia tahu tentang konflik antara Liu Jingtong dan Lin Long, jadi dia segera memutuskan untuk mengabaikannya. Saat dia hendak mengumumkan dimulainya kompetisi, suara Presiden Luo Hong terdengar dari belakangnya. Sobat, bagaimana menurutmu? Luo Hong awalnya ingin mengabaikannya, tetapi jika dia mengabaikannya, hal itu akan dengan mudah memberi kesan kepada orang-orang bahwa aliansi alkemis memiliki hati nurani yang bersalah. Oleh karena itu, dia tetap angkat bicara. Saya pikir alasan mengapa Lin Long mampu menyempurnakan pil luo sheng kelas 3 sebelumnya adalah karena Lin Xi, yang berada di sampingnya, memberinya petunjuk. Oleh karena itu, untuk mencegah situasi seperti itu, kita harus memintanya untuk ganti tempat duduknya dan menjauhlah dari Lin Xi, kata Liu Jingtong keras. Untuk mencegah Lin Long maju ke babak berikutnya dengan curang, dia sudah memutuskan untuk membuang harga dirinya. Setelah mendengar kata-katanya, beberapa orang tiba-tiba menyadari dan merasa memang ada yang salah dengan kemajuan Lin Long. Namun, masih masuk akal untuk mengatakan bahwa Lin Long telah berbuat curang sebelumnya, tetapi tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia curang dalam kompetisi ini, bukan. Orang-orang ini setuju dengan pendapat Liu Jingtong sebelumnya, tetapi mereka tidak setuju dengan kekhawatiran Liu Jingtong saat ini. Toh, jarak antar kontestan di atas panggung cukup jauh. Menurut pendapat mereka, Liu Jingtong terlalu khawatir. Dia terlalu khawatir Lin Long akan melaju ke babak berikutnya. Pada saat itu, seseorang tiba-tiba berkata kepada Liu Jingtong, Anak muda, semua orang di atas panggung adalah ahli alkemis yang kuat, dan orang yang berbicara denganmu adalah presiden aliansi alkemis. Tidakkah menurutmu tidak sopan duduk dan berbicara kepada mereka seperti itu? Alasan mengapa orang ini mengatakan itu bukan karena dia ingin dengan sengaja menimbulkan masalah bagi Liu Jingtong, tetapi karena dia tidak tahan dengan sikap muda Liu Jingtong yang begitu sombong. Tentu saja, jika dia mengetahui identitas Liu Jingtong, dia pasti akan mempertimbangkan kembali dalam hatinya. Begitu dia selesai berbicara, penonton langsung tertawa terbahak-bahak. Sobat, kamu mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi bukan karena Tuan Muda Liu tidak mau berdiri. Itu karena dia memiliki luka tersembunyi di perut bagian bawah. Memang ada masalah dengan kaki ketiganya. Bagaimana dia bisa berdiri? Jika itu saya, saya bahkan tidak akan berada di sini untuk menonton kompetisi. Saya hanya akan tinggal di rumah dan memulihkan diri. Orang-orang ini awalnya tidak ingin mengejek Liu Jingtong, tetapi mereka tidak bisa menahan tawa karena kata-kata orang itu menyodok mereka. Mendengar ejekan seperti itu, ekspresi Liu Jingtong segera menjadi sangat jelek. Sialan Linlong, aku, Liu Jingtong, bersumpah akan membunuhmu. Liu Jingtong meraung di dalam hatinya. Dia tidak berani menyinggung orang banyak, jadi dia secara alami melampiaskan kemarahannya pada Linlong. Wajah Liu Kangning juga sangat muram. Bagaimanapun, Liu Jingtong adalah putranya. Siapa yang rela membiarkan putranya diejek dan dipermalukan di depan semua orang? Hatinya sangat marah, dan dia segera berbalik untuk melihat ke arah tawa yang mengejek itu. Matanya dipenuhi aura pembunuh, menyebabkan mereka yang berbicara menundukkan kepala dan berpura-pura tidak mengatakan apa-apa. Karena ada yang mempunyai kekhawatiran seperti itu, maka demi para peserta, mari kita tingkatkan jarak antar meja. Pada saat yang sama, pindahkan kursi Linlong ke barisan depan, kata Liu Hong. Seperti yang diharapkan dari Presiden. Melihat sikap Liu Hong yang terbuka dan terbuka, semua orang di kerumunan itu menganggupkan kepala. Selanjutnya jarak antar meja kembali diperlebar. Pada saat yang sama, Linlong juga diatur untuk berada di baris pertama sesuai dengan instruksi Luo Hong. Nak, mari kita lihat bagaimana kamu bisa berbuat curang kali ini. Melihat Linlong berada di baris pertama, dan orang-orang di sekitarnya jelas tidak mengenalnya, Liu Jing Tong tidak bisa menahan kutukan dalam hatinya. Saat Linlong berjalan ke depan, Lin Xi'in menatapnya dengan nada meminta maaf. Ini karena selama putaran pertama kompetisi, dia melirik Linlong beberapa kali, menyebabkan orang lain dapat menggunakannya untuk melawannya. Linlong tersenyum padanya, menunjukkan bahwa dia tidak perlu khawatir. Setelah semuanya tenang, saat Dong Jian Wu hendak mengumumkan dimulainya kompetisi, pemandangan tak terduga muncul di kerumunan. Yu Cheng He, yang sudah duduk kembali, sebenarnya berdiri lagi dan berjalan ke arah Linlong. Apa yang Yu Cheng He coba lakukan? Semua orang terkejut. Di bawah tatapan heran semua orang, Yu Cheng He berjalan di depan Linlong, lalu menepuk pundaknya dan berkata, lakukan yang terbaik, anak muda. Aku menaruh harapan besar padamu. Jangan diganggu oleh tindakan orang tercela. Bawalah keluarkan kemampuanmu yang sebenarnya. Di masa depan, dunia alkimia akan menjadi milik talenta muda sepertimu. Setelah mengatakan itu, Yu Cheng He berjalan kembali dengan langkah besar. F.A.S.T. Yu Cheng He ini membuat keributan hanya untuk mengatakan itu. Orang-orang di kerumunan itu bahkan lebih tercengang. Orang yang tercela. Kamu si tua bangka benar-benar menyebutku orang yang tercela. Mendengar kata-kata seperti itu, Liu Jing Tong sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Demikian pula, Guo Ming juga gemetar karena kata-kata Yu Cheng He jelas-jelas menghinanya. Liu Kang Ning yang berada di bawah panggung memasang ekspresi muram karena mengetahui karakter Yu Cheng He. Yu Cheng He memiliki kepribadian yang jujur dan jujur, jadi meskipun dia kuat, dia tidak membentuk kelompok. Sekarang dia benar-benar mengungkapkan betapa dia menghargai Linlong, itu setara dengan keluarga Liu yang mendapatkan musuh tak terlihat. 2.93 Mengapa Penatua Yu sangat menghargai Linlong? Mungkinkah karena Tuan Linlong? Luo Hong berpikir dengan heran. Dia tidak bisa melihat perbedaan antara Linlong dan secara alami berpikir bahwa karena Tuan Linlong itulah Yu Cheng He sangat menghargainya. Sepertinya pilihanku benar, saya harus berdiri di sisi adik Lin di masa depan. Luo Hong akhirnya membuat keputusan ini. Setelah penampilan Yu Cheng He yang tidak punya otak, Dong Jian Wu kemudian mengumumkan dimulainya putaran kompetisi ini. Selama periode waktu ini, 32 kontestan di atas panggung telah memikirkan cara menyempurnakan pil biru api kelas 3 ini. Oleh karena itu, setelah Dong Jian Wu mengumumkan dimulainya kompetisi, mereka segera mulai meracik ramuan tersebut. Selama proses ini, Yu Cheng He pada dasarnya menaruh seluruh perhatiannya pada Linlong, menganggukkan kepalanya saat dia menatapnya. Tidak buruk, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Fundamentalnya solid. Setiap langkah terhubung dengan sempurna. Pada dasarnya, dia berada di puncak seorang alkemis seusianya. Yu Cheng He mengevaluasi dalam hatinya. Menurutnya, performa Linlong saat ini benar-benar setara dengan Guki. Meskipun Guki bukan muridnya, dia secara alami memahami kekuatan Guki. Jika orang-orang yang hadir mengetahui bahwa Yu Cheng He memiliki penilaian seperti itu di dalam hatinya, mereka pasti akan terkejut. Sebagai seorang veteran dari aliansi alkemis, pengetahuan Yu Cheng He dalam alkimia jelas berada di posisi tiga teratas di antara semua alkemis di kota Tianxing. 32 orang di atas panggung pada dasarnya telah menyempurnakan Fire Blue Pill berkali-kali. Makanya, pada pencampuran bahan awal, hanya satu orang yang melakukan sedikit kesalahan. Setelah mengkonfigurasi material, mereka memasuki proses pemurnian satu demi satu. Karena ini adalah kompetisi kecepatan, mereka yang memiliki api roh semuanya mengeluarkan api roh mereka sendiri. Bahkan Guki, yang dianggap sebagai orang nomor satu di kalangan generasi muda, melakukan hal yang sama. Selain meningkatkan tingkat keberhasilan, api roh juga dapat meningkatkan kecepatan penyempurnaan. Hal ini tentu saja menyulitkan mereka yang tidak memiliki api roh, tapi mau bagaimana lagi? Siapa yang meminta mereka untuk tidak memiliki api roh? Dalam sekejap, segala jenis api muncul di atas panggung. Setelah menghela nafas, penonton secara alami mulai mengomentari api roh di atas panggung. Huang Yuan dari Sekte Rui, api roh macam apa ini? Setelah padam, api itu bersinar. Nyala api roh tampaknya telah berubah menjadi roh dan sepenuhnya menyelimuti kuali kecil. Kamu tidak mengerti. Api Huang Yuan adalah api hati spiritual. Api ini berada di peringkat ke-45 dalam daftar api spiritual. Sebenarnya itu adalah api hati spiritual peringkat ke-45. Pantas saja. Api spiritual Lin Xi Jin juga kelihatannya cukup bagus. Nyala api itu sebenarnya berwarna merah jambu samar. Sungguh api yang aneh. Aku ingin tahu jenis api apa itu. Ini adalah api kaca biru merah muda, peringkat ke-75 dalam daftar api spiritual. Ah, kenapa perbedaannya begitu besar? Hanya saja dia jauh dari Huang Yuan. Dia jauh lebih kuat dari kita. Bagaimana dengan api roh Guki? Api hitamnya terlihat tidak menentu, seolah-olah bisa padam kapan saja. Tapi lihat kuali kecil itu, warnanya berubah menjadi merah tua. Api roh Guki memiliki latar belakang yang cukup baik. Itu adalah api ilusi tanah hitam, peringkat ke-38 dalam daftar api roh. Apa, sebenarnya api spiritual lah yang menduduki peringkat ke-38? Sungguh sulit dipercaya. Apakah aneh jika berada di peringkat ke-38? Kamu harus tahu bahwa orang-orang ini adalah ahli dari generasi muda di seluruh wilayah tengah. Akan aneh jika mereka tidak memiliki api spiritual yang begitu kuat. Sebagian besar pandangan orang-orang terfokus pada orang-orang yang memiliki api spiritual yang aneh ini. Hanya sebagian kecil pandangan orang yang terfokus pada orang lain. Tatapan Liu Jing Tong pada dasarnya tertuju pada Lin Long. Melihat Lin Long tidak mengeluarkan api spiritualnya, tetapi menggunakan api paling biasa yang dinyalakan oleh Tawas, Liu Jing Tong secara alami mulai membencinya di dalam hatinya. Sampah. Dia bahkan tidak punya nyala api. Memalukan sekali, Liu Jing Tong membencinya di dalam hatinya. Tidak ada api rohani. Melihat Lin Long tidak mengeluarkan api spiritualnya, Yu Cheng He merasa sedikit kecewa. Karena kompetisi ini adalah kompetisi kecepatan. Tanpa api spiritual, akan sulit baginya untuk masuk ke babak 15 besar. Sepertinya aku harus memikirkan cara untuk memberinya api spiritual setelah kompetisi, meskipun itu sangat biasa. Kong Zi berpikir sendiri setelah melihat Lin Long. Karena dia belum pernah melihat Lin Long menggunakan api spiritualnya, dia mengira Lin Long tidak memilikinya. Ada begitu banyak orang yang hadir, tapi selain Lin Xi'in, tidak ada orang lain yang tahu bahwa Lin Long memiliki api spiritual. Pu Chi. Pada saat ini, Kuali kecil Huang Yuan tiba-tiba mengeluarkan bau terbakar. Sepertinya dia gagal mengendalikan api dengan baik selama proses pemurnian. Setelah ekspresinya sedikit berubah, Huang Yuan kembali tenang. Dia menuangkan limbah ke dalam Kuali kecil dan mulai menyempurnakan Fire Blue Pill kelas 3 lagi. Adegan ini tidak mengejutkan penonton. Bahkan api spiritual yang kuat pun bisa mengalami kecelakaan. Bahkan mentor aliansi alkemis di atas panggung bisa saja mengalami situasi seperti itu. Setelah Huang Yuan, banyak orang dengan api spiritual yang gagal. Namun, dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki api spiritual, tingkat kegagalan mereka tidak diragukan lagi jauh lebih rendah. Tidak lama kemudian, Guki masih menjadi orang pertama yang menyempurnakan Fire Blue Pill kelas 3. Setelah menempatkan Fire Blue Pill kelas 3 di piring batu giyok, Guki dengan bangga menunjukkannya kepada orang banyak. Seperti yang diharapkan dari aliansi alkemis, orang nomor satu di kalangan generasi muda. Dia benar-benar jenius. Berhasil menyempurnakan hanya dengan satu set bahan dua kali. Saya khawatir bahkan Yu Cheng He dan mentornya tidak akan mampu melakukan ini. Kerumunan itu menghela nafas lagi. Para ahli alkimia di atas panggung juga memandangnya dengan pujian. Mereka tahu bahwa dengan kekuatan Guki, dia mungkin akan melampaui mereka di masa depan. Setelah Guki adalah Zhang Weiran dari Alchemist Alliance, Zhang Weiran juga hanya menggunakan satu set bahan. Di belakangnya adalah Zhao Mingyi dari Sekte Xiantian. Zhao Mingyi juga hanya menggunakan satu set bahan. Berikutnya adalah Lin Xi'in. Lin Xi'in juga hanya menggunakan satu set bahan. Setelah itu adalah Huang Yuan yang pernah gagal satu kali dalam proses penyempurnaannya. Dengan sangat cepat, ada 10 orang yang berhasil menyempurnakan Fire Blue Pill. Melihat situasinya, mungkin ada banyak orang yang berhasil menyempurnakan Fire Blue Pill. Ini jelas merupakan momen yang paling menegangkan. Bahkan jika Anda berhasil menyempurnakan Fire Blue Pill, ada kemungkinan Anda akan tersingkir jika Anda sedikit lebih lambat dari yang lain. Meskipun proses pemurnian pil biru api itu rumit dan sulit, itu adalah pil yang biasanya dimurnikan oleh kebanyakan orang. Oleh karena itu, tingkat keberhasilannya jelas lebih tinggi. Sudah ada 10 orang yang berhasil menyempurnakan Fire Blue Pill. Ada 22 orang yang tersisa, yang berarti hanya 5 dari mereka yang bisa masuk ke babak selanjutnya. Persaingannya sangat ketat. Dalam situasi seperti itu, tidak hanya orang-orang yang bertanding yang gugup, tetapi penonton juga ikut gugup. Pada saat ini, orang banyak secara alami menyukai mereka yang memiliki api roh. Adapun bagi mereka yang tidak melakukannya, pada dasarnya mereka tidak punya harapan. Tuhan Mudalin, mengapa Anda tidak menggunakan api roh Anda sendiri? Jika Anda menggunakan api roh Anda sendiri, Anda pasti sudah menyempurnakan pil biru api. Anda tidak akan terlalu gugup. Setelah menyempurnakan Fire Blue Pill miliknya, mata indah Lin Sien terfokus pada Lin Long, dan dia tidak memalingkan muka. Pada saat ini, dia bahkan lebih gugup daripada yang lain karena dia dihadang oleh punggung Lin Long. Dia tidak bisa melihat di langkah mana Lin Long berada. Bang! Bang! Dua suara teredam berturut-turut terdengar. Dua orang lainnya berhasil menyempurnakan Fire Blue Pill. Namun, Lin Long bukan salah satu dari mereka. Pada saat ini, Lin Sien bahkan lebih gugup. Hanya tersisa tiga tempat. Jika Lin Long tidak memperbaikinya, dia mungkin tersingkir. Bahkan Yu Cheng He, yang selalu percaya bahwa Lin Long bisa memasuki babak berikutnya, sedikit kecewa. Mungkinkah dia salah? Pemuda ini tidak memiliki kekuatan seperti itu. Yu Cheng He tidak bisa tidak memikirkan hal ini. Dia merasa kekuatan Lin Long tidak terlalu kuat. Sudah sangat bagus dia bisa memasuki babak berikutnya. Oleh karena itu, wajah Kong Zi tenang dan dia tidak merasakan kekecewaan apapun. Hahaha, idiot. Kamu akhirnya tersingkir. Mari kita lihat apakah kamu masih ingin mempermalukan dirimu sendiri. Liu Jing Tong, yang berada di bawah panggung, tersenyum. Saat ini, ia bahkan menyayangkan tidak mengikuti kompetisi tersebut karena cedera yang dialaminya. Jika dia melakukannya, dia akan mampu menamparkan wajah Lin Long. Dia yakin bahwa dia bisa menyempurnakan pil biru api saat ini. Lagipula, dia memiliki api penghancur. Namun, pada saat ini, terjadi, ledakan. Kuali kecil Lin Long benar-benar mengeluarkan suara seperti itu di hadapan yang lain. Segera setelah itu, dia membuka kuali dan melemparkan pil itu ke tangan Lin Long. Dong Jian Wu dan beberapa alkemis lain yang bertanggung jawab atas tekad tersebut bergegas. Bagaimana anak ini bisa menyempurnakan fire blue pil? Liu Jing Tong, yang berada di bawah panggung, mau tidak mau melebarkan matanya karena terkejut. Pil biru api yang disempurnakan oleh anak ini pasti gagal. Saat ini, dia hanya bisa mengutuk Lin Long di dalam hatinya. Lin Xi In, Kong Xi, dan yang lainnya segera mengungkapkan sedikit kegembiraan di wajah mereka. Yu Cheng He juga menghela nafas lega. Namun, jika Lin Long ingin memasuki babak selanjutnya, ia masih harus menunggu hasil penilaian. Oleh karena itu, hati mereka masih dalam ketegangan. Setelah melihat pil Lin Long, Dong Jian Wu dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi heran. Penatua dong, apa yang terjadi? Yu Cheng He, yang mengkhawatirkan Lin Long, sekali lagi memecah keheningan saat dia melihat Dong Jian Wu dan yang lainnya dalam keadaan Ling Long. Luo Hong tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya dan berkata, Elder Yu, ini adalah tempat kompetisi. Tolong jangan terlalu tiba-tiba di masa depan dan mempengaruhi orang lain. Yu Cheng He hanya bisa tertawa canggung. Bukan apa-apa, pil biru api kelas 3 Lin Long tidak memiliki kekurangan. Dengan kata lain, Lin Long telah memasuki babak berikutnya, kata Dong Jian Wu. Alasan mengapa dia dan alkemis lainnya terkejut adalah karena ramuan Lin Long terlalu murni, bahkan lebih murni daripada rata-rata ramuan biru api kelas 3. Itu berkali-kali lebih baik daripada Viri Blue Elixir yang dibuat dengan tergesa-gesa oleh Gu Qi dan yang lainnya. Mereka terkejut bahwa Lin Long benar-benar dapat memurnikan pil biru api murni dalam waktu sesingkat itu tanpa api spiritual. Mendengar ini, Yu Cheng He, Kong Zi, Lin Xi, dan yang lainnya merasa lega. Melihat bahwa Lin Long benar-benar berhasil menyempurnakan pil biru api tanpa api spiritual dan menduduki peringkat ke-13, kerumunan segera menghela nafas. Kita harus tahu bahwa 12 orang pertama semuanya memiliki api rohani. Lin Long adalah kasus yang sangat berbeda. Jika Lin Long memiliki api spiritual, maka peringkat dalam putaran kompetisi ini mungkin akan ditulis ulang. Bagaimana mungkin, bagaimana orang ini bisa menyempurnakan fire blue pill? Wajah Liu Jing Tong segera menunjukkan ekspresi yang sangat kecewa. 294. Di babak berikutnya, kita akan berkompetisi dalam penyempurnaan clear pill kelas 3. Di antara 15 dari kalian, siapapun yang berhasil menyempurnakan clear pill akan maju ke babak berikutnya. Ketika suara Dong Jian Wu terdengar, kerumunan di bawah panggung langsung menjadi gempar. Bahkan para ahli alkimia pun bereaksi dengan cara yang sama. Sepertinya dia ingin menggunakan clear pill ini untuk langsung menentukan tiga besar. Itulah yang dipikirkan semua orang. Alasan mengapa semua orang terkejut adalah karena kesulitan dalam menyempurnakan clear pill kelas 3 terlalu tinggi. Proses penyempurnaannya dua kali lebih rumit dari fiery blue pill sebelumnya. Kecerobohan sekecil apapun dapat menyebabkan kegagalan dalam proses penyempurnaan. Selain itu, ada karakteristik khusus lain dalam menyempurnakan clear pill kelas 3. Untuk itu diperlukan penggunaan api rohani. Bagaimanapun, tidak ada seorang pun yang pernah mendengar ada orang yang mampu memurnikan clear pill kelas 3 tanpa menggunakan api spiritual. Dengan kata lain, mereka yang tidak memiliki api spiritual akan sia-sia memasuki babak berikutnya, karena mereka ditakdirkan untuk tersingkir. Ketika dia mendengar bahwa mereka akan menyempurnakan clear pill, Yu Cheng He, yang berada di atas panggung, tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya setelah tertegun sejenak. Dia awalnya berharap Lin Long akan memiliki kinerja yang baik, tetapi clear pill ini secara langsung membunuh harapan itu di dalam hatinya. Kong Zi sudah lama mengetahui bahwa putaran berikutnya adalah menyempurnakan clear pill. Karena itu, dia tidak terkejut. Sebaliknya, dia menghela nafas dalam hatinya, merasa kasihan pada Lin Long. Haha, Lin Long, apakah kamu bodoh? Ikut kompetisi seperti ini tanpa api spiritual, malu. Liu Jing Tong, yang berada di bawah panggung, secara alami tersenyum lebar. Baiklah, sekarang untuk putaran kompetisi ini. Saat Dong Jian Wu hendak mengumumkan dimulainya kompetisi, seseorang di atas panggung berteriak, Instruktur Dong, saya kalah. Oh, Dong Jian Wu memandangnya dengan aneh. Saya tidak bisa menyempurnakan clear pill, jadi saya kalah. Itu adalah seorang pemuda berusia 20-an, dan dia berkata dengan wajah penuh penyesalan. Jika itu masalahnya, silakan mundur dari panggung. Dong Jian Wu tidak terkejut sama sekali. Ketika yang lain melihat betapa tenangnya pemuda itu, mereka malah mengangguk setuju. Karena dia tidak dapat memurnikan pill, secara alami yang terbaik adalah dia mundur dari panggung. Kalau tidak, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri di atas panggung. Aku juga kalah. Segera setelah itu, orang lain berteriak. Begitu saja, keduanya meninggalkan panggung. Hanya tersisa 13 orang di atas panggung untuk mengikuti putaran kompetisi ini. Dua orang dengan api spiritual sudah tahu bahwa mereka tidak dapat memurnikan Clear Dan ini, tetapi Lin Long, yang tidak memiliki api spiritual, masih berdiri di atas panggung. Apakah dia berpikir bahwa dia dapat menyempurnakan Clear Dan? Bagaimana mungkin, mustahil bagi seseorang yang tidak memiliki api spiritual untuk membuat pil kemurnian ekstrim? Dia berkulit terlalu tebal. Sebagai sesama murid aliansi alkemis, aku benar-benar merasa malu padanya. Banyak orang di bawah panggung mengejek dan mengejek Lin Long ketika mereka melihat bahwa dia tidak memiliki kesadaran diri. Baiklah, sekarang saya umumkan dimulainya putaran kompetisi ini. Dong Jianwu mengumumkan dimulainya putaran kompetisi ini ketika dia melihat tidak ada orang lain yang ingin mundur. 13 orang di atas panggung segera mulai mempersiapkan materi. Kompleksitas ekstrim Clear Pill pertama kali tercermin pada ramuan bahan-bahannya. Orang tercepat di panggung yang meramu bahan-bahan telah menghabiskan setengah waktu dupa. Yang mengejutkan semua orang adalah orang yang pertama kali meramu bahan-bahannya bukanlah Guki, Huang Yuan, Lin Xi'in, Zhang Wei Ran, atau siapapun yang memiliki api spiritual. Itu adalah Lin Long. Mungkinkah Lin Long sangat kuat? Pemikiran seperti itu mau tidak mau muncul di benak sebagian orang. Tentu saja, lebih banyak lagi orang yang merasa bahwa Lin Long hanya mencampurkan bahan-bahan secara acak. Ketika penyempurnaan dimulai, dia akan segera diekspos. Hanya Yu Cheng He, yang selama ini memperhatikan Lin Long, diam-diam menganggupkan kepalanya. Dia menyadari bahwa keterampilan Lin Long sangat berpengalaman sehingga dia tidak bisa dibandingkan dengannya. Sayangnya Lin Long tidak memiliki api spiritual. Kalau tidak, kemungkinan besar dia akan berada di 30 besar. Memikirkan hal ini, Yu Cheng He tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Setelah meramu bahan-bahannya, Lin Long segera mulai menyempurnakan pil jernih ekstrim. Dia masih belum menggunakan api spiritualnya. Alasannya karena dia merasa tidak perlu. Jika dia bisa mendapatkan tempat pertama dengan menggunakan api biasa, lalu mengapa dia perlu menggunakan api spiritualnya? Inilah yang dipikirkan Lin Long. Lin Xi'in secara alami memperhatikan Lin Long setiap saat. Ketika dia melihat Lin Long masih belum menggunakan api spiritualnya, dia merasa khawatir. Setelah beberapa lama, dia menenangkan hatinya dan membenamkan dirinya dalam meramu bahan-bahannya. 10 menit setelah Lin Long menyempurnakan pil jernih ekstrim, orang kedua yang meramu bahan-bahan tersebut mulai membenamkan dirinya dalam menyempurnakan pil tersebut. Orang kedua ini adalah Guki. Waktu Guki lebih tepat. Lin Long itu hanya main-main. Jika dia main-main, maka Lin Long seharusnya gagal setelah menyempurnakan pil jernih ekstrim begitu lama. Mengapa dia masih melakukannya dengan baik? Siapa yang tahu apakah dia sedang meramu pil atau tidak? Mungkin dia hanya berpura-pura. Kamu benar. Di bawah panggung, ada orang-orang yang berdiskusi dengan suara pelan. Dapat dikatakan bahwa lebih dari 99% orang mempunyai pemikiran ini. Tidak ada yang optimis dengan Lin Long. Bahkan Yu Cheng He tidak berpikir bahwa Lin Long bisa menyempurnakan pil jernih ekstrim. Tak lama kemudian, terdengar suara, Pu Chi, dari atas panggung. Segera setelah itu, kuali kecil Guki mengeluarkan asap hijau. Guki sebenarnya telah melakukan kesalahan, menyebabkan penyempurnaan gagal. Pil jernih ekstrim ini terlalu sulit untuk dimurnikan. Tidak mengherankan jika Guki gagal. Dengan kekuatan Guki, dia pasti bisa menyempurnakan pil jernih ekstrim dengan dua set bahan terakhir. Di bawah panggung, semua orang mendiskusikan hal ini. Tidak ada yang pesimis dengan peluang Guki. Ekspresi Guki sedikit jelek. Setelah menarik nafas dalam-dalam, ia menuangkan sisa-sisa ke dalam kuali kecil dan mulai meramu bahan-bahannya lagi. Seiring berjalannya waktu, selalu ada orang yang gagal. Setelah jangka waktu tertentu, selain Lin Long dan Lin Xi'in, sebelas orang lainnya benar-benar melakukan kesalahan. Tentu saja, di mata orang banyak, Lin Long hanya main-main. Satu-satunya orang yang benar-benar bisa dikatakan tidak melakukan kesalahan adalah Lin Xi'in. Seperti yang diharapkan dari seorang gadis. Meskipun kecepatan keseluruhannya agak lambat, dia menang dalam hal perhatian dan menghindari semua kesalahan. Banyak orang memuji Lin Xi'in. Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, seseorang telah menghabiskan ketiga set bahan tersebut. Melihat dirinya gagal, orang itu tidak mengucapkan sepatah kata pun dan turun dari panggung dengan ekspresi gelap. Setelah orang itu, ada beberapa orang yang telah menghabiskan ketiga set bahan tersebut. Ketika waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa telah tiba, sudah ada lima orang yang tersingkir. Pil jernih ekstrim ini memang sulit untuk disuling. Begitu banyak orang yang tersingkir dalam waktu sesingkat itu. Semua orang tidak bisa menahan nafas dalam hati mereka. Delapan orang yang tersisa semuanya tenggelam dalam penyempurnaan ekstrim clear peel di atas panggung. Sepertinya tidak akan ada kecelakaan untuk sementara waktu. Yang membuat penonton meremehkannya adalah Lin Long yang sedang berakting masih bertahan di atas panggung dan tidak berniat untuk pergi. Sial, kulit orang ini tebal sekali. Aku harus mengejeknya nanti. Melihat Lin Long di atas panggung, Liu Jing Tong berpikir sendiri. Saat ini, mata Yu Cheng He, yang selalu fokus pada Lin Long, bersinar dan wajahnya penuh kegembiraan. Jenius, orang ini benar-benar jenius. Menempatkan rumput Moksian di kuali kecil sebelum batu bintang hitam, lalu memusatkan api pada rumput Moksian. Dengan cara ini, rumput Moksian tidak akan mempengaruhi batu bintang hitam di belakangnya. Aku, kenapa aku tidak berpikir untuk melakukan ini sebelumnya? Dan Sky Starfin dan Glass Grass, dia sebenarnya bisa menempatkannya bersama-sama di dalam kuali kecil. Ah, itu semua karena ada lapisan jus buah plum hijau di tengahnya. Yu Cheng He bergumam pada dirinya sendiri, tampak kaget dan bingung. Pada saat ini, Yu Cheng He benar-benar lupa tentang fakta bahwa Lin Long tidak memiliki api roh dan tidak dapat menyempurnakan pil jernih ekstrim. Dia benar-benar tenggelam dalam langkah Lin Long menyempurnakan pil. Suaranya sangat lembut, sangat lembut sehingga orang-orang di sampingnya bahkan tidak tahu apa yang dia gumamkan. Guo Ming, yang selalu memperhatikannya, bahkan mengira dia akan gila. Si tua bangka ini, semakin cepat dia menjadi gila, semakin cepat pula dia mati. Guo Ming mengutup dalam hatinya. Tanpa disadari, setengah waktu dupa telah berlalu. Dalam periode waktu ini, Zhang Weiran dan yang lainnya juga melakukan kesalahan kedua, jadi mereka tidak punya pilihan selain menggunakan bahan-bahan terakhir. Dalam situasi seperti ini, beberapa orang di bawah panggung mau tidak mau mengeluarkan keringat dingin untuk mereka. Setelah beberapa waktu, Zhang Weiran benar-benar melakukan kesalahan ketiga. Zhang Weiran melihat asap hijau yang keluar dari kuali kecilnya dengan tidak percaya. Dia tertegun beberapa saat, dan di bawah penghiburan Dong Jian Wu, dia turun dari panggung dengan linglung. Dia masih terlalu muda dan terlalu gugup. Kalau tidak, dia tidak akan melakukan kesalahan secepat itu. Guru Zhang Weiran secara alami melihat alasan kegagalan muridnya, dan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Orang lain yang optimis terhadap Zhang Weiran mau tidak mau merasa kasihan padanya. Lagi pula, dengan kekuatan Zhang Weiran, dia pasti bisa menyempurnakan pil jerni ekstrim ini. Usai menghela nafas, penonton kemudian memusatkan perhatiannya pada delapan kontestan yang tersisa. Saat ini, bau terbakar tiba-tiba datang dari panggung. Segera setelah itu, asap hijau keluar dari kuali kecil Lin Xi'in. Lin Xi'in, yang tidak pernah melakukan kesalahan, juga melakukan kesalahan. Tapi untungnya, Lin Xi'in masih memiliki dua set bahan, jadi peluangnya jauh lebih tinggi daripada yang lain. Usai berhenti dan merapikan rambutnya, Lin Xi'in sebenarnya tidak langsung miremix bahan-bahannya. Sebaliknya, dia melihat ke arah Lin Long, dan menemukan bahwa Lin Long masih menggunakan api normal, dan masih menyempurnakan pilnya dengan cermat. Jejak kekhawatiran melintas di wajahnya, dan Lin Xi'in sekali lagi mulai mencampur bahan-bahannya. Dia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, tapi untuk Lin Long. Sedangkan untuk dirinya sendiri, setelah kegagalan sebelumnya, dia sudah mendapatkan banyak wawasan. Dia percaya bahwa selama dia tidak melakukan kesalahan apapun, dia seharusnya bisa menyempurnakan pil jernih ekstrim. Tuan Mudalin, saya harap Anda dapat mematahkan kutukan karena tidak dapat memurnikan pil jernih ekstrim tanpa menggunakan api spiritual. Berpikir seperti ini, Lin Xi'in segera mengerahkan seluruh energinya ke dalam bahan-bahan di mejanya. 295. Setelah beberapa saat, keributan tiba-tiba terjadi dari bawah panggung di sebelah kiri. Wow, seperti yang diharapkan dari Guki. Guki memang orang pertama yang menyempurnakan pil kemurnian ekstrim. Kakak senior Gu, kamu sangat tampan. Aku ingin menikah denganmu. Kakak senior Gu mungkin tidak memiliki penampilan yang luar biasa, tapi dia tampan. Aku suka pria seperti ini. Alasan keributan itu adalah karena aroma obat yang berasal dari kuali kecil Guki. Aroma ini berarti pil di dalam kuali akan segera dimurnikan. Meskipun orang pertama yang menyempurnakan pil kemurnian ekstrim akan memasuki babak berikutnya, orang pertama yang menyempurnakannya secara alami akan dipuji oleh penonton. Mendengar pujian seperti itu, Guki sangat senang. Dia telah memasuki langkah terakhir, dan selama dia berhati-hati, dia akan mampu menyempurnakan pil kemurnian ekstrim. Meskipun tidak mengejutkan bahwa dia bisa menjadi orang pertama yang menyempurnakan pil kemurnian ekstrim mengingat kekuatannya, ini adalah satu-satunya cara baginya untuk memenuhi reputasinya. Oleh karena itu, dia secara alami senang dengan dirinya sendiri. Kalian semua di sini adalah sampah. Bagaimana kamu bisa dibandingkan denganku? Guki berpikir. Jantungnya sekarang sangat bengkak. Semakin bengkak dia, semakin tampan tindakannya, dan semakin banyak gadis-gadis muda di bawah panggung berteriak kagum. Bang! Tidak lama kemudian, suara terdam dari penyempurnaan pil yang sukses terdengar dari panggung. Kakak senior Gu, kamu sangat tampan karena bisa menyempurnakan pil kemurnian ekstrim dengan begitu cepat. Ajari aku jika kamu punya kesempatan. Aku rela menyerahkan segalanya, termasuk diriku sendiri. Di bawah panggung, gadis-gadis muda yang mengira Guki telah menyempurnakan pil kemurnian ekstrim segera berteriak lagi. Guki, kamu pantas mendapatkan reputasimu. Guo Ming, yang berada tepat di belakang Guki, berkata sambil tersenyum. Namun, ekspresi mereka segera berubah jelek, karena Dong Jianwu dan yang lainnya tidak berjalan ke arah Guki, melainkan ke arah Linlong. Mungkinkah Linlong adalah orang pertama yang menyempurnakan pil kemurnian ekstrim? Semua orang tercengang. Mustahil. Bagaimana dia bisa menyempurnakan pil kemurnian ekstrim tanpa api spiritual? Dia pasti telah menyempurnakan beberapa pil lain dan mencoba menggertaknya. Pikiran ini langsung muncul di benak mereka yang tidak optimis terhadap Linlong. Tatapan semua orang segera berkumpul di sekitar Linlong, menunggu Dong Jianwu dan yang lainnya melakukan penilaian. Setelah melihat pil yang telah dibuat oleh Linlong, Dong Jianwu dan yang lainnya berdiskusi sebentar sebelum Dong Jianwu berkata, Linlong telah membuat pil kemurnian ekstrim, jadi Linlong akan memasuki babak berikutnya. Apa? Kata-kata Dong Jianwu membuat semua orang tercengang. Mereka tidak mengharapkan hasil seperti itu. Namun, tanpa api spiritual, bagaimana mungkin dia bisa menyempurnakan pil Taiking? Mereka memiliki pertanyaan ini di dalam hati mereka, tapi pil ini telah dinilai oleh Dong Jianwu dan alkemis lainnya. Mereka memiliki otoritas absolut, jadi tentu saja mereka tidak bisa menyuarakan keraguan mereka. Tepat ketika semua orang mengira Linlong akan memasuki babak berikutnya dengan hasil seperti itu, sebuah suara sumbang terdengar. Bagaimana mungkin, bagaimana Linlong bisa melaju ke babak berikutnya? Guru Dong Jianwu, apakah Anda melakukan kesalahan? Atau karena Anda memiliki hubungan yang baik dengannya sehingga Anda mengizinkannya maju ke babak berikutnya? Orang yang meneriakan ini adalah Liu Jing Tong. Dia awalnya berharap Linlong mempermalukan dirinya sendiri, tetapi sekarang dia melihat bahwa Linlong benar-benar bisa maju ke babak berikutnya, dia tentu saja harus mengatakan ini karena marah. Tentu saja, menurutnya, hal itu juga terjadi. Tanpa api spiritual, mustahil bagi Linlong untuk menyempurnakan pil kemurnian ekstrim. Konyol, selain aku, ada juga alkemis dari berbagai faksi di sini. Apa mereka semua buta? Liu Jing Tong? Ini adalah kompetisi alkimia, sebuah kompetisi yang menyangkut reputasi aliansi alkemis dan bahkan kota Stelarski. Ini bukan tempat di mana Anda bisa menuding rusa dan menyebutnya kuda. Dong Jian Wu memandang Liu Jing Tong dan mencibir. Saya tidak percaya, Anda pasti memberi mereka beberapa manfaat. Liu Jing Tong berteriak. Namun, begitu dia selesai berbicara, tiba-tiba sesosok tubuh bergegas ke depannya, lalu langsung menamparkan wajahnya. Pa! Tamparan yang keras dan jelas segera bergema di seluruh alun-alun. Lima sidik jari berwarna merah cerah segera tertinggal di wajah pucat Liu Jing Tong. Ayah, kamu, kamu benar-benar memukulku. Liu Jing Tong memandang orang di depannya yang marah sampai rambut dan janggutnya berkibar. Hal ini membuat Liu Jing Tong semakin marah. Sebelumnya, dia ditampar di rumahnya sendiri. Sekarang, di depan seluruh kota Stelarski, tidak. Di depan sebagian besar orang luar, dia benar-benar ditampar dengan sangat keras. Bagaimana dia bisa menerima ini? Bajingan, aku akan menghajarmu sampai mati hari ini. Liu Jing Tong sangat marah hingga wajahnya menjadi merah keungguan. Menyelesaikan pernyataannya, dia segera mengayunkan tamparan lagi. Itu adalah tamparan yang sangat keras dan jelas. Melihat ayahnya sangat marah, bagaimana mungkin Liu Jing Tong masih berani bersuara. Namun, dia tidak bisa mengerti apa kesalahannya. Melihat putranya telah menarik kembali lehernya, Liu Kang Ning kemudian berbalik dan berbicara kepada Dong Jian Wu dan para alkemis lainnya di atas panggung. Mentor Dong, guru, saya benar-benar minta maaf. Anak saya menjadi kacau beberapa hari ini, jadi tolong jangan mengambil hati kata-katanya. Hakimlah sebagaimana mestinya. Jika Liu Jing Tong hanya menyinggung Dong Jian Wu, dia tidak akan begitu marah. Namun, Liu Jing Tong jelas telah menyinggung para alkemis lainnya juga. Bagaimana mungkin Liu Kang Ning tidak marah? Para alkemis ini adalah alkemis dari faksi lain. Kata-kata Liu Jing Tong jelas-jelas membuat musuh bagi klan Liu. Dapat dikatakan jika Liu Jing Tong bukan putranya, dia pasti akan memukulinya sampai mati. Setelah mendengar kata-kata Liu Kang Ning, ekspresi Dong Jian Wu dan para alkemis lainnya akhirnya meredah. Saat semua orang mengira masalahnya sudah selesai, Luo Hong tiba-tiba angkat bicara. Mentor Dong, karena ada orang yang ragu, biarkan mereka melihat apakah itu Clear Elixir. Jika tidak, beberapa orang akan berpikir bahwa alkemis Alliance memanipulasi sesuatu secara diam-diam. Baiklah, mendengar kata-kata Luo Hong, Dong Jian Wu segera berkata, kalau begitu, Patriark Liu, silakan datang dan verifikasi. Pada titik ini, bagaimana mungkin Liu Kang Ning tidak naik? Selain itu, dia sangat curiga bahwa ramuan yang telah disempurnakan Lin Long bukanlah Clear Elixir. Oke, setelah menjawab dengan keras, Liu Kang Ning segera melompat ke panggung latihan seni bela diri. Tatapan semua orang mengikutinya sampai ke Dong Jian Wu dan para alkemis lainnya. Dong Jian Wu kemudian mengambil piring batu giok berisi ramuan yang telah dimurnikan Lin Long dan menyerahkannya kepada Liu Kang Ning. Setelah dengan serius melihat ramuan di piring batu giok, ekspresi Liu Kang Ning berubah sedikit jelek. Dia kemudian berkata, ini memang ramuan bening. Mentor Dong, guru, saya benar-benar minta maaf. Saya akan kembali dan menghukum anak saya. Liu Jing Tong, yang berada di bawah panggung, langsung duduk lumpuh di tempat dengan ekspresi yang sangat terkejut. Itu sebenarnya adalah Clear Elixir. Lin Long sebenarnya menyempurnakan Clear Elixir menggunakan api spiritual biasa. Penonton langsung terkejut. Liu Kang Ning telah melihatnya sebelumnya, dan itu juga membuktikan bahwa itu adalah Clear Elixir. Ini berarti bahwa obat mujarab yang telah dimurnikan Lin Long memang adalah obat ramuan bening. Oleh karena itu, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Bahkan sekelompok ahli alkimia di atas panggung sangat terkejut hingga mulut mereka terbuka lebar. Hal ini terutama terjadi pada Guo Ming, yang memiliki ekspresi tidak percaya. Untuk dapat menyempurnakan Clear Elixir tanpa menggunakan api spiritual, kinerja Lin Long benar-benar melampaui semuanya. Untuk memiliki kekuatan seperti itu di usia muda, masa depannya tidak terbatas. Saya sudah mengatakan bahwa penampilan Lin Long luar biasa. Dia sama sekali bukan orang biasa. Lin Long, aku bersalah padamu. Aku minta maaf. Tuan muda Lin Long benar-benar terlalu tampan. Saya tidak tahu berapa kali lebih tampan dari kakak senior Gu. Orang-orang di bawah panggung segera mulai memuji Lin Long. Bagaimana mungkin mereka tidak memuji orang nomor satu di wilayah tengah, bukan, seluruh benua langit caotik, yang bisa menyempurnakan ramuan bening tanpa menggunakan api spiritual. Melihat situasi ini, Kong Zi mengelus jenggotnya dengan sangat puas dan mengangguk berulang kali. Memang benar, penampilan Lin Long saat ini membuktikan bahwa dia sepenuhnya benar. Adapun Yu Cheng He, dia sama sekali tidak memperhatikan situasi di tempat kejadian. Sejak Lin Long menyempurnakan Clear Elixir, dia benar-benar tenggelam dalam langkah-langkah yang diambil Lin Long untuk menyempurnakan Clear Elixir. Ini karena dia tidak mengerti arti dari beberapa langkah Lin Long. Jika ini bukan tempat kompetisi, dia pasti akan menelan harga dirinya dan meminta bimbingan Lin Long, menanyakan tujuan spesifik dari langkah-langkah tadi. Puff! Saat penonton memuji Lin Long, sebuah suara tiba-tiba datang dari panggung. Kerumunan buru-buru melihat ke arah suara tersebut dan melihat kuali kecil Guki, yang telah mereka abaikan selama beberapa waktu, sebenarnya mengeluarkan kepulan asap hitam. Guki melihat kuali kecilnya dengan ekspresi yang sangat jelek. Dia mengutuk Lin Long dengan gila-gilaan di dalam hatinya karena jika kesuksesan Lin Long yang tiba-tiba tidak mengalihkan perhatiannya dan menyebabkan tangannya gemetar dan membuat kesalahan fatal, dia tidak akan gagal di saat-saat terakhir. Ya Tuhan, bukankah Guki siap untuk sukses? Mengapa dia melakukan kesalahan di saat-saat terakhir? Jadi bagaimana jika dia adalah Guki? Ini adalah ramuan bening, siapapun bisa membuat kesalahan. Apakah menurutmu Guki adalah Tuan Muda Lin Long? Itu benar. Jika Tuan Muda Lin memiliki api spiritual, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk memurnikan clear elixir? Ini adalah kegagalan ketiga Guki. Dia mungkin tersingkir. Tidak, dia masih punya satu kesempatan lagi. Mendengar ejekan seperti itu dari bawah panggung, Guki menjadi semakin malu. Sialan Lin Long, aku pasti akan mengalahkanmu nanti. Dengan pemikiran kejam di benaknya, dia dengan keras melemparkan kuali kecil di tangannya, membuang ampas di dalamnya sebelum segera mulai mencampur bahan-bahannya lagi. Jika dia ingin mempermalukan Lin Long nanti, dia harus menggunakan bahan-bahan terakhir untuk menyempurnakan clear elixir. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menantang Lin Long. Namun, setelah dua kegagalan sebelumnya, dia yakin bisa menggunakan bahan-bahan terakhir untuk menyempurnakan clear elixir. Saat Guki sedang mencampurkan bahan-bahan terakhir, seseorang juga melakukan kesalahan. Karena dia sudah menghabiskan bahan-bahan terakhir, dia hanya bisa berjalan tanpa daya dari panggung. 296. Setelah penyempurnaan sukses Lin Long, dibutuhkan waktu sekitar dupa sebelum seseorang berhasil. Orang kedua yang berhasil adalah Huang Yuan. Setelah Huang Yuan adalah Li Cheng. Setelah Li Cheng, sebenarnya ada dua orang yang gagal. Meskipun mereka sangat dekat dengan kesuksesan, pada akhirnya mereka tetap gagal. Setelah gagal, mereka hanya bisa turun dari panggung tanpa daya. Saat ini, hanya ada dua orang di atas panggung yang tenggelam dalam pil pemurnian. Salah satunya adalah Lin Xi Yin, yang lainnya adalah Guki. Kuali kecil Lin Xi Yin mengeluarkan aroma obat yang kaya. Jelas sekali bahwa dia memiliki peluang sukses yang tinggi. Adapun Guki, dia masih dalam proses penyempurnaan. Sulit untuk mengatakan apakah dia akan berhasil atau tidak. Memang, tidak lama kemudian, suara, ledakan, terdengar dari Kuali kecil Lin Xi Yin. Segera setelah itu, dia mengeluarkan pil dari Kuali kecil. Setelah dinilai oleh Dong Jian Wu dan alkemis lainnya, pil ini dipastikan menjadi pil langit jernih. Dengan kata lain, Lin Xi Yin telah berhasil menyempurnakannya dan berhasil memasuki babak selanjutnya. Saat ini, pandangan semua orang terfokus pada Guki. Bahkan guru Guki merasakan tekanan yang besar. Sebaliknya, Guki yang berada di atas panggung sepertinya tidak memperhatikan perubahan di sekitarnya. Dia masih fokus penuh pada Kuali kecil di depannya. Ini sudah merupakan kumpulan bahan terakhir. Dia tidak mampu melakukan satu kesalahan pun. Setelah sekitar waktu dupa, Guki menahan tekanan dan akhirnya berhasil menyempurnakan Clear Sky Pill. Pada saat ini, dia akhirnya menghela nafas panjang. Seperti yang diharapkan dari aliansi alkemis, orang nomor satu di antara generasi muda. Meskipun terjadi berbagai macam kecelakaan, dia masih berhasil menyempurnakan pil langit jernih dengan kekuatannya sendiri. Melihat reaksi Guki, banyak orang di bawah panggung terkagum-kagum. Menurut mereka, jika itu mereka, mereka tidak akan mampu menahan tekanan seperti itu. Begitu saja, lima orang akhirnya memasuki babak selanjutnya. Kelima orang tersebut adalah Lin Long, Guki, Lin Xi'in, Li Cheng, dan Huang Yuan. Di antara lima orang tersebut, aliansi alkemis menempati tiga tempat. Hal ini membuat orang-orang menghela nafas kagum pada kekuatan aliansi alkemis. Hal ini juga membuktikan bahwa masa depan dunia alkimia di wilayah tengah masih berada di tangan aliansi alkemis. Logikanya, setelah melalui sekian banyak putaran kompetisi, mereka harus istirahat sejenak. Lagi pula, memurnikan pil dalam jangka waktu yang lama akan menghabiskan banyak energi peserta. Terutama mereka yang menggunakan api spiritual, konsumsi kekuatan kemauannya bahkan lebih besar. Tapi yang tidak mereka duga adalah Dong Jian Wu akan mengumumkan dimulainya kompetisi setelah minum secangkir teh. Dong Jian Wu pertama kali menjelaskan, saya yakin banyak orang tidak mengerti mengapa kompetisi ini dimulai begitu cepat. Ini karena kompetisi ini bukan hanya ujian kemampuan alkimia seseorang, tetapi juga kekuatan indra ilahi seseorang. Sense sangat penting dalam proses alkimia. Hanya dengan Divine Sense yang kuat kemampuan alkimia seseorang dapat meningkat. Instruktur Dong benar, prinsipnya sama dengan mengasah pisau untuk memotong kayu. Hanya dengan mengasah pisau Divine Sense, kayu untuk alkimia dapat dengan mudah ditebang. Kata-kata Dong Jian Wu mendapat persetujuan banyak orang. Mereka semua pernah berhubungan dengan alkimia dan mengetahui peran kehendak spiritual dalam proses alkimia. Selama jangka waktu yang begitu lama, Lin Long tidak menggunakan api spiritualnya. Oleh karena itu, dia jelas memiliki harapan lebih karena dia tidak mengeluarkan terlalu banyak energi. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Tanpa api spiritual, tidak ada keuntungan dalam proses alkimia. Lin Long mungkin beruntung dan kebetulan lulus tes clear pill. Pill berikutnya yang akan dia sempurnakan pasti bukan sesuatu yang dia dapat dengan mudah berhasil tanpa api spiritual. Ini adalah pedang bermata dua. Ada pro dan kontra. Semua orang di bawah panggung berdiskusi dengan penuh semangat. Sekarang, tidak ada yang meremehkan Lin Long. Namun, karena Lin Long tidak memiliki api spiritual, tidak banyak orang yang menaruh harapan besar padanya. Pill selanjutnya yang harus disempurnakan adalah pill kelas tiga, pill Yuan Bumi Sembilan Revolusi, kata Dong Jianwu. Mendengar kata-kata Dong Jianwu, ekspresi khawatir muncul di wajah beberapa orang di atas panggung. Mereka tidak dapat disalahkan karena khawatir, karena kesulitan menyempurnakan pill Yuan Bumi Sembilan Revolusi bahkan lebih tinggi daripada pill bening. Semua orang di bawah panggung mengangguk setuju. Menurut mereka, pada tahap krusial seperti itu, memurnikan pill dengan tingkat kesulitan yang tinggi adalah pilihan yang paling tepat. Instruktur Dong, Dong, bisakah saya menggunakan kuali obat saya sendiri? Saat ini, Huang Yuan tiba-tiba bertanya. Meskipun ia telah berhasil menyempurnakan beberapa pill Yuan Bumi Sembilan Revolusi, karena tingkat kesulitannya yang tinggi, ia pada dasarnya menggunakan kuali obatnya sendiri. Sekarang dia menggunakan kuali obat biasa dari Alchemist Alliance, dia tentu saja khawatir dia tidak akan berhasil. Keadaan ini terjadi karena kuali obat berperan penting dalam keberhasilan pemurnian pill. Kuali obat yang bagus bahkan bisa meningkatkan tingkat keberhasilannya secara signifikan. Tidak, jika saya menggunakan kuali obat saya sendiri, itu tidak adil bagi sebagian orang. Dong Jianwu langsung menolak. Melihat reaksi Dong Jianwu, Huang Yuan hanya bisa mengangkat bahunya tanpa daya. Menggunakan kuali obat biasa adalah cara yang lebih baik untuk menguji kemampuan seorang Alchemist. Oleh karena itu, saya setuju dengan aturan kompetisi ini. Gu Qi tiba-tiba berkata, ekspresi wajahnya sangat bangga, seolah-olah dia sangat sangat percaya diri dalam menyempurnakan Pilyuan Bumi Sembilan Revolusi. Sebelumnya, dia telah ditegur oleh Lin Long, jadi dia tentu ingin mengambil kesempatan ini untuk pamer. Selain itu, dia telah bekerja keras pada Pilyuan Bumi Sembilan Revolusi selama beberapa bulan, jadi dia sangat percaya diri dalam aspek ini. Melihat kakak senior Gu, sepertinya kamu sangat percaya diri dengan Pilyuan Bumi Sembilan Revolusi ini. Tentu saja, siapa kakak senior Gu? Dia adalah orang nomor satu di antara generasi muda aliansi alkemis kita. Jika dia tidak bisa memperbaikinya, tidak ada orang di panggung yang bisa memperbaikinya. Melihat ekspresi Guki, banyak orang di bawah panggung mulai memujinya. Baiklah, mari kita keluarkan dulu ramuan obatnya. Setelah itu, kompetisi akan dimulai. Setelah kata-kata Dong Jian Wu jatuh, para murid aliansi alkemis segera mengeluarkan bahan untuk menyempurnakan Pilyuan Bumi Sembilan Revolusi dan berjalan ke atas panggung. Bagaimanapun juga, Pilyuan Bumi Sembilan Revolusi bukanlah pil biasa. Oleh karena itu, bahan-bahannya tidak disiapkan tepat waktu. Lima orang berarti lima porsi besar. Oleh karena itu, lima orang berjalan ke atas panggung dengan lima porsi besar bahan. Saat ini, tiba-tiba terjadi kecelakaan di atas panggung. Salah satu murid alkemis Alliance secara tidak sengaja tersandung ketika dia melewati meja liceng. Alhasil, ramuan yang ada di tangannya terjatuh ke tanah. Ini bukan masalah besar, dia bahkan menjatuhkan meja liceng. Karena kecelakaan yang tiba-tiba itu, liceng tidak berhasil menangkap kuali kecil yang jatuh. keping-keping. Maafkan aku, maafkan aku. Aku, aku benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja. Murid yang menyebabkan masalah segera meminta maaf dengan cara yang sangat bingung. Dia benar-benar tidak mengerti kenapa dia tiba-tiba menginjak sesuatu di tanah dan jatuh begitu saja. Bahan-bahan yang jatuh tidak rusak. Ada pun kuali kecil yang pecah, tidak ada nilainya. Oleh karena itu, Dong Jianwu hanya mengerutkan alisnya dan berkata, ambil bahan-bahan yang ada di tanah. Ganti kuali kecil yang rusak. Kalimat terakhir tentu saja ditujukan kepada orang yang bertanggung jawab menyiapkan peralatan. Dengan bantuan liceng, murid yang menyebabkan masalah segera mengambil bahan-bahan tersebut dan meletakkannya di samping liceng sebelum pergi dengan gelisah. Tidak lama kemudian, kuali obat baru diletakkan di atas meja liceng yang sudah diluruskan. Pada saat ini, bahan-bahan orang lain secara alami sudah ditempatkan. Putaran kompetisi ini secara resmi akan dimulai. Saat suara Dong Jianwu terdengar, putaran kompetisi ini secara resmi dimulai. Kelima orang di atas panggung segera mulai mencampurkan bahan-bahannya. Kali ini, Linlong menggunakan lebih banyak waktu untuk mencampur bahan dibandingkan dengan clear skypeel. Namun, dia masih jauh di depan yang lain. Linlong ini benar-benar mampu. Orang-orang di bawah panggung tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Saat ini, tidak ada yang meremehkan Linlong. Bahkan banyak ahli alkimia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Ini karena mereka tahu bahwa meskipun mereka bergerak, kecepatan mereka pasti tidak akan lebih cepat dari Linlong. Tentu saja, mencampur bahan dengan cepat tidak berarti kemampuan alkimia seseorang kuat. Oleh karena itu, jika seseorang ingin melihat seberapa kuatnya, mereka masih harus melihat apakah Linlong dapat menyempurnakan pil yuan bumi sembilan revolusi. Kali ini Linlong masih menggunakan api biasa. Karena keberhasilan Linlong sebelumnya dalam menyempurnakan clear skypeel, meskipun dia tidak tahu mengapa Linlong tidak menggunakan api spiritualnya, Lin Xi'in tidak lagi khawatir seperti sebelumnya. Dengan sangat cepat, empat orang lainnya juga berhasil mencampurkan bahan-bahan dan memulai pemurnian yang sebenarnya. Namun, orang tercepat di antara mereka masih lebih lambat dari Linlong dengan waktu dua cangkir te penuh. Setelah itu, beberapa dari mereka masih memadamkan api spiritualnya. Meskipun waktu yang dibutuhkan untuk memurnikan pil tersebut sangat lama, perhatian orang banyak pada dasarnya terfokus pada mereka. Di antara kuali obat mereka, pemandangannya sangat sunyi, dan tidak ada yang merasa membosankan sama sekali. Tak lama kemudian, gelombang seru terdengar dari sisi kiri panggung. Kakak senior Gu benar-benar luar biasa. Dia benar-benar menguasai naga api bermain mutiara. Ini terlalu mempesona. Kapan saya bisa melakukan ini? Kamu, lupakan saja. Hanya alkemis kelas 4 yang bisa mempelajari dan menguasai naga api bermain mutiara. Ah, kakak senior Gu sudah menjadi alkemis kelas 4. Sepertinya Guki pasti akan menempati posisi pertama di babak ini. Ah, alkemis kelas 4. Kakak senior Gu, aku ingin menikah denganmu. Setelah seruan seperti itu, seluruh kerumunan menjadi gempar. Ini karena Guki telah menggunakan naga api bermain mutiara, teknik alkemis kelas 4. Naga api bermain mutiara ini memungkinkan ramuan obat dalam kuali obat dipanaskan lebih merata, sehingga meningkatkan tingkat keberhasilan. Tentu saja, hal yang paling mengejutkan adalah kekuatan yang ditunjukkan Guki. Seorang alkemis kelas 4. Terlebih lagi, Guki masih sangat muda, baru berusia 25 tahun. Dia bisa dikatakan sebagai jenius paling menonjol di alkemis alliance selama bertahun-tahun. Dengan kekuatannya, dia pasti akan mewarisi warisan gurunya dan akhirnya menjadi presiden aliansi alkemis. Melihat penampilan luar biasa dari murid kesayangannya, mentor Guki, He Zheng, menganggupkan kepalanya dengan gembira. Pada saat yang sama, dia memandang mentor lain di sekitarnya dengan bangga. Para mentor ini hanya bisa menghela nafas dalam hati, menyesali bahwa mereka tidak memiliki murid yang baik. Demikian pula, menurut mereka, Guki pasti akan menempati posisi pertama kali ini. Bahkan Yu Cheng He, yang menaruh harapan besar pada Lin Long, merasakan hal yang sama. Sebagai alkemis kelas 4, kekuatan Guki terlalu besar. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah dilampaui oleh orang lain. Bahkan Lin Long, yang mengejutkannya, tidak dapat melakukannya. Mungkin karena naga api yang memainkan mutiara, namun gerakan Guki menjadi lebih halus dan jelas, seolah-olah dia akan menyempurnakan piliyuan bumi sembilan revolusi dalam sekali jalan. Kelancaran seperti itu membuat penonton menghela nafas tanpa henti. Di sisi lain, selain Lin Long, yang tidak tahu, tiga lainnya gemetar ketakutan, seolah-olah mereka bisa membuat kesalahan kapan saja. Waktu berlalu dengan lambat, dan segera, satu jam telah berlalu. Selama waktu ini, kemahiran Guki dalam menggunakan naga api bermain mutiara memenangkan sorak-sorai penonton. Sedangkan yang lainnya, mereka benar-benar kalah cemerlang dari Guki. Apa yang disebut, naga api bermain dengan mutiara, adalah pengendalian api spiritual yang terampil, menyebabkan api spiritual menjadi seperti naga api yang berenang di bawah kuali kecil. Berenang seperti ini secara alami akan memungkinkan bahan obat di dalam kuali menerima panas yang merata. Naga api bermain dengan mutiara tidak hanya memiliki efek magis, tetapi juga lebih menarik perhatian saat ditampilkan, sehingga secara alami memenangkan sorak-sorai penonton. Dapat dikatakan bahwa di antara seluruh kerumunan, hanya ada satu orang yang perhatiannya tidak tertuju pada Guki, dan orang itu adalah Yu Cheng He. Tidak ada yang memperhatikan ekspresi terkejut di wajahnya dari waktu ke waktu. Setelah sekian lama berlalu, pil Guki baru mencapai tahap tengah. Bisa dibayangkan betapa sulitnya pil Yuan Bumi 9 revolusi dibandingkan dengan pil kemurnian ekstrim. Tapi saat ini, suara, peng, yang teredam terdengar. Tanpa diduga, orang lain berhasil menyempurnakan pil tersebut sebelum Guki. Meskipun Guki sekali lagi menampilkan naga api bermain mutiara, tidak ada perhatian yang tertuju padanya. Sebaliknya, mereka bergeser ke tempat asal suara teredam itu. Itu Lin Long lagi. Ketika mereka melihat bahwa orang yang memurnikan pil itu adalah Lin Long lagi, semua orang terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Lin Long akan mampu menyelesaikan prestasi luar biasa lainnya tanpa mengeluarkan suara. Karena Lin Long masih mampu menyempurnakan pil Taiking meskipun dipandang rendah, kali ini tidak ada yang meragukannya. Apakah Lin Long benar-benar berhasil memperbaikinya? Itu setengah dari waktu pemurnian Guki. Apakah Lin Long benar-benar menakjubkan? Hasil penilaian Dong Jian Wu mengejutkan semua orang yang hadir. Ini karena Dong Jian Wu mengatakan bahwa Lin Long memang telah menyempurnakan pil esensi bumi 9 revolusi. Luar biasa, dia benar-benar menggunakan waktu yang sangat singkat. Siapa sangka Lin Long, yang tidak memiliki api spiritual, akan mampu menyelesaikannya dalam separuh waktu dibandingkan dengan Guki. Lin Long ini benar-benar jenius yang langka. Jika dia memiliki api roh, segalanya tidak akan terbayangkan. Semua orang kagum, para ahli alkimia bahkan lebih terkejut karena mereka tahu bahwa mereka pun tidak akan mampu menyempurnakan pil esensi bumi 9 revolusi dalam waktu sesingkat itu. Aku mengerti, aku mengerti, pada saat ini, Yu Cheng He, yang sepertinya tenggelam dalam sesuatu, tiba-tiba berteriak dengan penuh semangat. Dia begitu bersemangat hingga dia bahkan lupa bahwa dia berada di tempat kompetisi alkimia. Guru Yu Cheng He, perhatikan gambarmu. Hanya ketika Luohong meneriakinya barulah dia kembali sadar. Namun, ketidakpuasan Luohong tidak memadamkan kegembiraan di hatinya. Dia bersemangat karena dia telah menemukan salah satu langkah yang diambil Lin Long untuk menyempurnakan pil esensi bumi 9 revolusi. Langkah inilah yang memungkinkan Lin Long menyempurnakan pil esensi bumi 9 revolusi dalam waktu sesingkat itu. Lin Long ini benar-benar jenius. Dia benar-benar berpikir untuk memurnikan empedu ular emas kabut darah beberapa langkah sebelumnya. Karena itu, waktu dan langkah pemurnian sangat berkurang. Bahkan kesulitan pemurnian pun berkurang. Yu Cheng He, yang telah kembali sadar, mendesah dalam hatinya. Bukannya dia belum pernah mencobanya sebelumnya, tapi dia selalu gagal. Mahalnya biaya kegagalan membuatnya tidak berani terus bereksperimen. Siapa sangka Lin Long muda di depannya mampu melakukan ini? Apakah Lin Long ini luar biasa, atau apakah dia memiliki guru yang luar biasa di belakangnya? Pikiran ini muncul di benak Yu Cheng He. Dia siap untuk bertanya secara pribadi kepada Lin Long setelah kompetisi alkimia selesai. Pada saat yang sama, dia juga akan bertanya kepada Lin Long tentang langkah-langkah yang telah diambil Lin Long untuk menyempurnakan pil jernih ekstrim. Dia masih belum menemukan jawabannya sampai sekarang. Dapat dikatakan bahwa di hadapan Lin Long, Yu Cheng He sepenuhnya menganggap dirinya sebagai murid rendah hati kesuksesan Lin Long berdampak langsung pada empat orang lainnya, dengan Huang Yuan yang paling terkena dampaknya. Dia secara tidak sengaja menghancurkan materialnya, jadi dia tidak punya pilihan selain memperbaikinya lagi dengan wajah hitam. Guki juga sedikit terpengaruh, tetapi dia sepertinya telah mempelajari pelajarannya dan dengan cepat menjadi tenang. Setelah itu, dia terus menyempurnakan pil Yuan Bumi Sembilan Revolusi dengan naga api yang memainkan mutiara, tetapi tidak ada lagi yang mendukungnya. Lin Long telah berhasil menyempurnakannya jauh sebelumnya. Jika masih ada orang kontras seperti itu tentu saja membuat Guki tidak nyaman. Meskipun dia telah menyesuaikan gerakannya, dia masih tidak dapat memahami bagaimana Lin Long berhasil menyempurnakannya, dan bagaimana dia dapat menyempurnakannya dalam waktu sesingkat itu. Kita harus tahu bahwa mustahil baginya untuk mempersingkat waktu sejauh ini ketika dia menggunakan kuali kecilnya untuk menyempurnakan pil Yuan Bumi Sembilan Revolusi sebelumnya. Tidak, bahkan gurunya pun tidak bisa melakukan ini. Liu Jing Tong, yang berada di bawah panggung, membuka mulutnya dengan bingung. Dampak yang diberikan Lin Long padanya sepertinya membuatnya mati rasa. Liu Kang Ning, sebaliknya, mengerutkan kening dalam-dalam. Dia awalnya mengira hanya akan ada lawan yang kuat seperti Guki. Siapa sangka Lin Long tiba-tiba muncul. Dengan cara ini, akan sangat sulit bagi Li Cheng untuk memenangkan tempat pertama dan mendapatkan hadiahnya. Selanjutnya, Li Cheng bahkan melakukan kesalahan, sehingga dia harus menggunakan bahan kedua yang membuatnya semakin khawatir. Setelah kesalahan Li Cheng, Huang Yuan justru melakukan kesalahan lagi. Hanya Lin Xi Hin yang mantap dan mantap. Adapun Guki, dia sudah memasuki tahap akhir alkimia. Dari kelihatannya, dia bisa menyempurnakan pil pemulihan bumi sembilan revolusi hanya dengan satu set bahan. Dia tidak tahu apakah itu karena dia gugup atau sesuatu yang lain, tetapi dalam waktu kurang dari 10 menit, Huang Yuan benar-benar melakukan kesalahan lagi. Setelah melakukan kesalahan tersebut, dia sangat marah hingga ingin menghancurkan kuali kecil di atas meja. Namun, ketika dia ingat bahwa ini adalah tempat kompetisi alkimia, dia akhirnya menghentikan perilaku tidak rasional tersebut dan berjalan keluar panggung tanpa daya. Mereka yang optimis terhadap Huang Yuan semuanya menghela nafas dan merasa kasihan padanya. Setelah lima orang meninggalkan panggung, hanya tersisa empat orang di atas panggung. Di antara keempatnya, Lin Long sudah berhasil menyempurnakannya, yang berarti Guki, Lin Xi Hin, dan Li Cheng masih menyempurnakannya. Setelah dua kali minum teh, Guki juga berhasil menyempurnakan pil Yuan bumi sembilan revolusi. Setelah berhasil menyempurnakan, Guki menatap Lin Long, yang berada di sisi lain, sebelum duduk di samping untuk beristirahat. Kompetisi ini memperbolehkan para peserta untuk beristirahat di tempat, namun tidak diperbolehkan menjauh dari mejanya. Selanjutnya, yang mengejutkan semua orang, Lin Xi Hin, yang mantap dan mantap, tidak membuat kesalahan sedikitpun, dan langsung menyempurnakan pil Yuan bumi sembilan revolusi hanya dengan satu set bahan. Luar biasa, saya benar-benar tidak menyangka Lin Xi Hin begitu mampu. Seperti yang diharapkan dari Dewi Ku. Semua orang di bawah panggung memuji penampilan Lin Xi Hin. Meskipun kekuatan Lin Xi Hin sudah sangat kuat, mereka sama sekali tidak menyangka dia akan sekuat ini. Mereka tidak tahu bahwa dalam waktu singkat mereka bersama dengan Lin Long, karena pengaruh Lin Long, kekuatan Lin Xi Hin hanya bisa digambarkan sebagai kemajuan pesat. Pertumbuhan seperti ini adalah sesuatu yang bahkan dia sendiri tidak sadari. Lin Xi Hin telah berhasil menyempurnakannya, jadi Li Cheng adalah satu-satunya yang tersisa di panggung latihan seni bela diri. Saat ini, Liu Kang Ning sangat gugup. Untungnya, ketabahan mental Li Cheng kuat, dan pada akhirnya, dia menahan tekanan dan berhasil menyempurnakan pil Yuan bumi sembilan revolusi. Kemampuan Li Cheng untuk melaju dari babak pertama hingga sekarang juga mengejutkan semua orang yang hadir. Kita harus tahu bahwa Huang Yuan dan Zhang Wei Ran sama-sama ada di depannya, siapa sangka dia akan menjadi yang terakhir secara diam-diam. Li Cheng yang pendiam ini bahkan mungkin menjadi kuda hitam seperti Lin Long. Beberapa orang bahkan mempunyai pemikiran ini di dalam hati mereka. Lima orang memasuki babak ini, tetapi hanya satu orang yang tersingkir. Hasil seperti itu membuat semua orang tercengang. Kekuatan para kontestan benar-benar di luar dugaan mereka. Luo Hong dan beberapa mentor dari Alchemist Alliance menganggup puas. Kekuatan peserta tahun ini juga di luar ekspektasi mereka. Kita harus tahu bahwa di masa lalu, ketika piliuan bumi sembilan revolusi dikeluarkan, tiga kandidat teratas sudah ditentukan. Siapa sangka sekarang akan ada babak kompetisi lagi? Semakin kuat pesertanya, mereka akan semakin bahagia. Ini berarti masa depan dunia alkimia di wilayah tengah pasti tidak akan menurun. Kali ini, setelah beristirahat kurang dari sepuluh menit, Dong Jianwu sudah berjalan ke panggung dan siap mengumumkan putaran ramuan berikutnya. Melihat Dong Jianwu di atas panggung, semua orang di bawah panggung menebak ramuan apa yang akan disempurnakan kali ini. Lagi pula, bahkan obat mujarab seperti piliuan bumi sembilan revolusi belum menentukan pemenang akhirnya. Tentu saja mereka penasaran dengan kompetisi seperti apa yang akan dihadirkan oleh para mentor di atas panggung. Melihat penonton di bawah panggung, Dong Jianwu tersenyum dan berkata, obat mujarab untuk babak ini adalah 298. Ramuan yang digunakan dalam putaran ini adalah pil tujuh harta karun debu. Suara Dong Jianwu terdengar di seluruh alun-alun. Setelah mendengar kata-kata Dong Jianwu, banyak orang di bawah panggung menganggupkan kepala. Pil tujuh harta karun debu benar-benar sesuai harapan mereka. Meskipun pil tujuh harta karun debu adalah obat mujarab tingkat 3, kesulitan untuk memurnikannya sebanding dengan obat mujarab tingkat 4. Oleh karena itu, tidak disangka-sangka jika bisa digunakan pada putaran kompetisi kali ini. Karena itu adalah pil tujuh harta karun debu, keuntungan Guki tidak diragukan lagi jauh lebih besar daripada tiga lainnya. Bagaimanapun, dia adalah seorang alkemis kelas 4. Benar, mari kita lihat apakah Lin Long bisa menciptakan keajaiban lain. Orang-orang di bawah panggung mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Menurut mereka, sebagai alkemis kelas 4, Guki memiliki peluang tertinggi untuk memenangkan babak ini. Lin Xin dan Li Cheng tidak memiliki banyak peluang. Adapun Lin Long, mereka tidak bisa memahaminya sama sekali. Bagi mereka, tidak mengherankan jika Lin Long, yang telah menciptakan keajaiban sebelumnya, bisa menciptakan keajaiban lainnya. Dengan sangat cepat, bahan-bahan untuk menyempurnakan pil tujuh harta karun debu di bawah dan diletakkan di atas meja keempat peserta. Saat Dong Jianwu mengumumkan dimulainya kompetisi, beberapa dari mereka juga mulai mencampur bahan-bahannya. Pil tujuh harta karun debu ini layak disebut sebagai pil obat dengan tingkat kesulitan yang sebanding dengan pil obat kelas 4. Dalam proses pembuatannya, bahkan Lin Xi'in yang tidak melakukan kesalahan apapun saat meramu bahannya, juga melakukan kesalahan. Untungnya, dia segera menyadari dan memperbaikinya, mencegah kesalahan meluas. Selain Lin Xi'in, Guki dan Li Cheng juga melakukan kesalahan. Namun, seperti Lin Xi'in, keduanya dengan cepat menyadari dan memperbaikinya. Seperti yang diharapkan dari para peserta yang melaju ke babak ini, kekuatan mereka luar biasa. Saat melihat pemandangan ini, penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Selama proses pemurnian, satu-satunya yang tidak melakukan kesalahan adalah Lin Long. Hal ini menyebabkan orang banyak semakin memandangnya. Setelah sekian lama dupa, Lin Long akhirnya selesai mencampur bahan-bahannya. Waktu yang dibutuhkannya jelas jauh lebih lama dari sebelumnya. Setelah mencampurkan bahan-bahannya, Lin Long segera terjun ke dalam proses pemurnian. Jika Lin Long memakan waktu lama, tidak perlu menyebutkan yang lain. Bahkan Guki, yang tercepat, membutuhkan waktu hampir setengah dupa lebih lama dari Lin Long. Adapun Li Cheng, dia membuat kesalahan yang tidak bisa dimaafkan saat mencampur bahan. Bahan-bahannya langsung dibuang, jadi dia tidak punya pilihan selain menggunakan bahan kedua. Perilaku Li Cheng tentu saja membuat Liu Kang Ning sangat khawatir. Perhatian kebanyakan orang terfokus pada Lin Long, dan mereka tidak lagi tertarik pada Guki seperti sebelumnya. Ini karena performa Lin Long terlalu stabil. Itu sangat stabil sehingga sepertinya dia telah menyempurnakan pil tujuh harta karun debu selama ratusan tahun. Saat itulah orang banyak menyadari betapa berpengalaman dan terampilnya Lin Long dalam penyempurnaan pil. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Guki. Memang benar, seseorang tidak bisa hanya melihat permukaannya saja. Hanya seseorang seperti Lin Long yang merupakan seorang alkemis yang benar-benar cakap. Kebanyakan orang memiliki pemikiran yang sama di benak mereka. Bukan hanya orang biasa yang memperhatikan Lin Long. Bahkan ahli alkimia pun fokus pada Lin Long. Baru sekarang mereka menyadari betapa mahir dan menakutkannya kemampuan dasar Lin Long. Yang terpenting, dia sebenarnya menggunakan api biasa untuk mencapai beberapa langkah yang awalnya mustahil. Anak ini benar-benar jenius. Semua ahli alkimia memujinya di dalam hati mereka. Bahkan Guoming, yang selalu bias terhadap Lin Long dan ingin mempersulitnya, mau tidak mau menghela nafas dalam hatinya. Bagaimanapun, Lin Long adalah satu-satunya orang yang hadir yang bisa menggunakan api biasa untuk menyempurnakan pil tujuh harta karun debu. Dalam aspek ini, Lin Long benar-benar melampaui mereka, sang ahli alkimia. Seiring berjalannya waktu, mereka yang mengamati Lin Xi'in dengan cermat akan menyadari bahwa kekuatannya tidak sesuai dengan keinginannya. Butir-butir kecil keringat bahkan merembes dari keningnya yang indah dan bersih. Tidak lama kemudian, bau gosong tercium dari kuali kecilnya. Jelas sekali bahwa dia telah gagal dalam penyempurnaannya. Setelah menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan emosinya, dia mulai mencampurkan bahan kedua. Sepuluh menit setelah kegagalan Lin Xi'in, Guki juga melakukan kesalahan. Dia tidak punya pilihan selain mulai mencampur bahan kedua. Dengan kata lain, dari lima orang, hanya Lin Long yang masih menyempurnakan set material pertama. Tiga orang lainnya melakukan kesalahan dan mulai menyempurnakan kumpulan materi kedua. Selain Lin Long, proses pertarungannya seru banget. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk meminum secangkir teh, terdengar suara, Peng. Lin Long sebenarnya telah menyempurnakan pil tujuh harta karun debu. Setelah itu, Dong Jian Wu mengumumkan bahwa Lin Long telah berhasil menyempurnakan pilnya. Aku tidak menyangka dia akan langsung mengalahkan alkemis kelas empat Guki. Sepertinya Lin Long adalah alkemis kelas empat. Lin Long jelas merupakan alkemis nomor satu di kalangan generasi muda di wilayah tengah. Untuk dapat melakukan hal ini tanpa api spiritual, hal ini belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan ada seorang pun yang dapat melakukannya di masa depan. Dengan Lin Long, wilayah tengah kita pasti mampu mengalahkan wilayah lain. Dalam sekejap, pujian yang tak terhitung jumlahnya terdengar di alun-alun. Kong Zi, Luo Hong, Yu Cheng He, dan yang lainnya semuanya memiliki wajah yang penuh kegembiraan dan kegembiraan. Karena Lin Long sudah menyempurnakannya, sekarang tergantung pada tiga orang lainnya untuk melihat apakah mereka bisa melakukannya. Sebagai alkemis kelas empat, peluang Guki secara alami jauh lebih tinggi daripada dua lainnya. Pada saat itulah kepulan asap hijau tiba-tiba muncul di atas panggung. Asap hijau keluar dari kuali kecil Li Cheng, yang berarti Li Cheng telah membuang-buang bahan lainnya. Li Cheng menatap kosong ke arah kuali kecil di depannya. Setelah beberapa lama, dia akhirnya sadar kembali. Dia tidak segera mulai mencampur bahan terakhir. Sebaliknya, dia menarik nafas dalam-dalam sebelum mengambil kumpulan materi terakhir. Melihat ekspresi Li Cheng, hati Liu Kangning terasa seperti ada di tenggorokannya. Dia telah memasang semua taruhannya pada Li Cheng, dia tidak ingin dia gagal. Orang lain yang memperhatikan Li Cheng menggelengkan kepala. Menurut mereka, Li Cheng sudah gagal dua kali dalam waktu sesingkat itu. Peluang dia untuk maju ke level berikutnya sangat kecil. Setelah beberapa saat, orang lain melakukan kesalahan. Kali ini, Lin Xi'in melihat kuali kecil di depannya dan mencium bau gosong, Lin Xi'in menggelengkan kepalanya dengan paksa. Dia ingin menghilangkan pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya, karena saat ini, dia bahkan tidak tahu kesalahan apa yang telah dia lakukan. Namun, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia sepertinya tidak dapat menemukan solusi. Lupakan saja, saya tidak dapat menemukan alasan kesalahan saya sekarang. Sekalipun saya terus menyempurnakannya, saya tidak akan bisa menghindari kegagalan. Aku akan menyerah saja. Pikiran seperti itu bahkan muncul di benak Lin Xi'in. Dengan pemikiran ini, dia tanpa sadar melihat ke arah Lin Long. Dia melihat Lin Long tersenyum padanya dengan wajah penuh semangat, seolah dia berkata, Xi'in, lakukan yang terbaik. Baiklah, Tuan Muda Lin, meskipun saya gagal, saya, Lin Xi'in, akan terus menyempurnakan. Senyuman Lin Long memberikan kepercayaan diri yang sangat kuat pada Lin Xi'in. Setelah itu, dia segera mulai mencampur bahan-bahannya lagi. Ini adalah set terakhir. Tidak peduli apa, dia harus mengeluarkan kekuatannya sendiri. Bahkan jika dia gagal, api yang berkobar membakar dada Lin Xi'in. Guki, yang sedang menyempurnakan kumpulan materi kedua, memiliki pikiran yang jernih. Apalagi materi set kedua sebenarnya berjalan lancar. Oleh karena itu, hanya dalam waktu satu jam, dia juga berhasil menyempurnakan pil tujuh harta karun debu. Namun, tidak ada sedikitpun senyuman di wajahnya. Ini karena dia telah menggunakan lebih banyak waktu daripada Lin Long. Selain itu, dia juga menggunakan api spiritual dan menggunakan dua set material. Sama seperti itu, dia langsung dikalahkan oleh Lin Long yang tidak dikenal. Terlebih lagi, itu dalam kompetisi seperti itu, jadi bagaimana dia bisa memiliki ekspresi yang bagus. Lin Long, aku pasti akan mengalahkanmu nanti. Saya akan. Dengan pemikiran ini, Guki melihat ke arah Lin Long dan ekspresi dingin melintas di wajahnya. Lin Long dan Guki sudah menyempurnakannya, jadi sekarang saatnya untuk melihat bagaimana nasib dua orang lainnya. Mata semua orang terfokus pada Lin Xi'in dan Li Cheng. Namun, penonton tak menaruh ekspektasi tinggi terhadap keduanya. Ini karena keduanya sudah berada di set materi terakhir. Apalagi masih dalam proses pemurnian sehingga sangat mudah terjadi kecelakaan. Namun, yang tidak mereka duga adalah Li Cheng yang tadinya menginjak es tipis, ternyata berlayar mulus di saat-saat terakhir. Sepertinya dia dengan mudah menyempurnakan pil tujuh harta karun debu. Dari empat orang yang mencoba menyempurnakan pil tujuh harta karun debu, tiga di antaranya benar-benar berhasil. Tingkat kelulusan ini mengejutkan penonton. Kita harus tahu bahwa dalam kompetisi pemurnian pil sebelumnya, jika menyangkut pil tujuh harta karun debu, tempat pertama akan segera ditentukan. Tidak seperti sekarang, di mana mereka masih harus bersaing di babak selanjutnya. Ini sungguh terlalu mengasihkan dan mengasihkan. Dengan pemikiran ini, mata semua orang beralih ke Lin Xi'in. Mungkinkah Lin Xi'in, yang juga seorang jenius, berhasil menyempurnakan pil tujuh harta karun debu? Pikiran ini muncul di benak setiap orang. Meskipun mereka tidak menganggap tinggi Lin Xi'in, dengan Li Cheng sebagai contoh, tidak ada yang berani mengatakan bahwa Lin Xi'in tidak dapat menyempurnakan pil tujuh harta karun debu. Lin Xi'in tidak punya waktu untuk peduli dengan situasi di sekitarnya. Perhatiannya sepenuhnya terfokus pada kuali kecil di depannya. Pada saat ini, dia menyadari bahwa pikirannya lancar dan alur pemikirannya sangat jernih. Salah satu masalah yang sebelumnya mengganggunya selama proses pemurnian sebenarnya dapat diselesaikan dengan mudah karena pemikirannya yang jernih. Rumput puncak surga seharusnya terurai seluruhnya menggunakan api spiritual pada suhu ini. Setelah memikirkan hal ini, Lin Xi'in langsung menjadi sangat bersemangat. Jika bukan karena kompetisi pemurnian pil, dia pasti akan melompat ke girangan. Pemikiran halus seperti ini secara alami membuatnya sangat percaya diri dalam proses pemurniannya sendiri. Seperti yang diharapkan, setelah ini, dia berhasil melewati tahap di mana dia melakukan kesalahan dan berhasil memasuki tahap akhir penyempurnaan pil. Saat ini, orang-orang yang hadir bahkan bisa mencium aroma obat yang berasal dari kualinya. Situasi seperti ini menandakan bahwa ia tidak jauh dari kesuksesan. Saya tidak pernah berpikir bahwa Lin Xi'in akan benar-benar menyempurnakan pil tujuh harta karun debu. Benar-benar tidak terduga, tak satupun dari empat orang itu yang benar-benar gagal. Di bawah panggung, sudah ada orang yang menghela nafas. Para mentor aliansi alkemis di atas panggung juga menganggup dengan senyuman di wajah mereka. Orang yang paling bahagia tidak lain adalah Presiden aliansi alkemis Luo Hong karena Lin Xi'in adalah murid yang paling dia banggakan. 299. Melihat aroma obat di kuali kecil semakin kuat, seseorang tiba-tiba berseru kaget, mengapa kulitnya begitu pucat. Perhatian semua orang terfokus pada kuali kecil di depan Lin Xi'in, dan mereka segera mengalihkan pandangan mereka ke wajah Lin Xi'in. Memang benar, wajah Lin Xi'in sangat pucat, dan butiran keringat dingin terus mengalir di dahinya. Terlebih lagi, tubuhnya jelas gemetar, dan jari-jarinya yang cantik dan ramping tampak seolah-olah tidak dapat mengendalikan api spiritual kapanpun. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah kekuatan spiritual Lin Xi'in tidak mampu bertahan? Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka Lin Xi'in berada dalam kondisi seperti itu pada saat kritis seperti ini. Oh tidak, Luo Hong, yang berada di atas panggung, diam-diam berteriak. Dia adalah mentor Lin Xi'in, jadi dia secara alami tahu bahwa kondisi Lin Xi'in sepenuhnya disebabkan oleh penyakit tersembunyi di tubuhnya. Namun, dia tidak menyangka hal itu akan terjadi pada saat kritis seperti itu, menyebabkan Lin Xi'in tidak dapat bertahan. Xi'in, cepat dan tunggu. Dia akan berhasil hanya dalam satu jentikan jari. Luo Hong berkata dengan cemas di dalam hatinya. Selain Luo Hong, beberapa orang yang mendukung Lin Xi'in juga diam-diam berdoa di dalam hati. Meski momen ini singkat, rasanya satu tahun telah berlalu bagi mereka. Akhirnya, saat semua orang gugup, kuali kecil Lin Xi'in mengeluarkan suara Bang yang teredam. Kesuksesan, banyak orang berteriak gembira. Pada saat yang sama, Lin Xi'in, yang telah berdiri selama ini, memiringkan tubuhnya dan langsung jatuh ke tanah. Segera setelah itu, semua orang merasakan mata mereka kabur, dan sesosok tubuh telah bergegas menuju Lin Xi'in, dan saat Lin Xi'in hendak jatuh ke tanah, dia menopangnya, mencegahnya jatuh langsung ke tanah. Orang ini adalah Lin Long. Lin Long sudah lama tahu bahwa Lin Xi'in tidak akan bisa bertahan, jadi dia langsung bergegas pada saat kritis. Selain Lin Long, Luo Hong dan yang lainnya juga bergegas mendekat pada saat pertama, tapi bagaimana mereka bisa sedekat dan secepat Lin Long. Anak ini, dia benar-benar mendapat kesempatan bagus. Di bawah panggung, melihat Lin Long memiliki peluang bagus, Liu Jingtong sangat marah hingga dia langsung meninju kursinya sendiri. Xi'in, kamu baik-baik saja. Beberapa orang yang datang adalah mentor dari Alchemist Alliance. Biasanya, mereka juga suka memanjakan Lin Xi'in yang cerdas dan berbakat, jadi pada saat ini, mereka secara alami bergegas mendekat. Bukan apa-apa, Xi'in hanya kelelahan. Dia akan baik-baik saja setelah meminum beberapa pil dan istirahat, kata Luo Hong sambil tersenyum. Saat dia berbicara, Luo Hong telah mengeluarkan pil dari dadanya. Namun, dia segera tertegun karena seseorang telah memasukkan pil ke dalam mulut Lin Xi'in di hadapannya. Luo Hong ini secara alami adalah Lin Long. Sebagai sahabat Lin Xi'in di kehidupan sebelumnya, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui penyakit apa yang diderita Lin Xi'in. Karena itu, dia sudah lama menyiapkan obatnya. Luo Hong tidak tahu apakah ramuan yang diberikan oleh Lin Long itu benar, tapi saat ini, dia secara alami tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa dengan malu-malu membuang ramuan yang dia keluarkan. Jadi itu hanya kelelahan fisik. Itu bukan masalah besar. Banyak orang di tempat kejadian secara alami dapat mendengar kata-kata Luo Hong dan segera menghela nafas lega. Sekarang mari kita lihat apakah Lin Xi'in telah berhasil menyempurnakan ramuannya. Suara Dong Jianwu yang keras dan jelas segera menyebabkan semua orang mengalihkan pandangan mereka kepadanya. Ini adalah momen menegangkan lainnya. Bagaimanapun, situasi seperti itu baru saja terjadi. Tidak ada yang berani menjamin bahwa ramuan dalam kuali kecil itu pasti berhasil menyempurnakan pil tujuh harta karun debu. Mungkin akan seperti Guki sebelumnya, karena kecelakaan di saat-saat terakhir menyebabkan penyempurnaan gagal. Pada saat ini, semua orang sangat gugup saat mereka menatap tangan Dong Jianwu. Di bawah tatapan orang banyak, Dong Jianwu mengeluarkan ramuan dari kuali kecil dan meletakkannya di piring batu gugup di atas meja. Setelah itu, alkemis lain yang bertanggung jawab atas penilaian juga mengelilinginya. Bagaimana itu? Setelah beberapa lama, melihat beberapa dari mereka masih tidak bergerak, seseorang mau tidak mau bertanya. Saat ini, Dong Jianwu tidak segera menjawab. Sebaliknya, dia berdiskusi dengan beberapa orang di sekitarnya sebentar sebelum berdiri. Kemudian, dengan nada yang sangat menyesal, dia berkata, pil tujuh harta karun debu ini dipenuhi terlalu banyak retakan. Menurutku bahkan 10% dari efek obatnya tidak dapat ditampilkan. Oleh karena itu, Lin Xi'in tidak dapat memasuki babak selanjutnya. Ini sayang sekali. Jika bukan karena kelelahan fisiknya di saat-saat terakhir, pil tujuh harta karun debu yang disempurnakan Lin Xi'in pasti tidak akan memiliki banyak kekurangan. Mendengar kata-kata Dong Jianwu, kerumunan yang awalnya penuh harapan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala karena penyesalan. Situasi seperti itu terjadi pada saat-saat terakhir. Sekalipun mereka tidak terlibat, mereka hanya bisa menghela nafas. Setelah mendengarkan ratapan orang banyak untuk beberapa saat, Dong Jianwu tiba-tiba berkata dengan nada serius, kompetisi alkimia bukan hanya kompetisi keterampilan alkimia. Pada saat yang sama, ini juga merupakan kompetisi rasa ilahi dan kekuatan fisik. Jika kamu tidak bisa maju ke babak berikutnya karena kekuatan fisik dan divine sense, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena tidak mampu melakukannya. Instruktur dong benar, semua orang segera menganggupkan kepala. Alkimia seperti medan perang, jika seseorang kalah dari orang lain karena alasan fisik tertentu, memang tidak bisa menyalahkan orang lain. Tidak lama kemudian, Lin Xi'in sudah sadar. Melihat Lin Xi'in bangun lebih cepat dari biasanya, Lu Hong hanya bisa menganggupkan kepalanya, mengetahui bahwa alkimia Lin Long lebih baik daripada miliknya. Sekarang Lin Xi'in bersama Lin Long, dia benar-benar merasa nyaman. Setelah bangun, wajah kecil Lin Xi'in tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah ketika dia melihat bahwa dia terbaring di pelukan Lin Long. Setelah mengingat sesuatu, dia buru-buru bertanya, Tuan Mudalin, apakah saya berhasil menyempurnakan pil tujuh harta karun debu? Itu sangat disayangkan. Lin Long menggelengkan kepalanya. Apakah kamu gagal? Lin Xi'in sangat kecewa. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan bisa memperbaikinya. Siapa sangka dia akan gagal di saat-saat terakhir? Dia telah gagal pada saat yang genting. Orang hanya bisa membayangkan betapa tertekannya dia. Tapi Xi'in, jangan sedih. Jika bukan karena kekuatan fisikmu tiba-tiba habis, kamu pasti akan berhasil menyempurnakan pil tujuh harta karun debu. Kata Lin Long. Apakah begitu? Melihat Lin Long begitu yakin, mata Lin Xi'in berbinar. Namun, ketika dia memikirkan penyakit tersembunyi di tubuhnya, ekspresinya menjadi suram lagi. Meskipun efek teh melati yang diberikan Lin Long sangat bagus, namun masih belum mampu menyembuhkan penyakit tersembunyi di tubuhnya sepenuhnya. Mengetahui apa yang dipikirkan Lin Xi'in, Lin Long membungkuk dan berbisik di telinganya, jangan khawatir, Xi'in. Lin Long, aku pasti akan menyembuhkan penyakit tersembunyi di tubuhmu. Dan itu akan selesai dalam tahun ini. Benar-benar, senyuman segera muncul di wajah Lin Xi'in. Jika ada orang lain yang mengatakan ini, dia tidak akan mempercayainya. Namun, karena itu adalah Lin Long, dia merasa bahwa dia pasti bisa mencapainya. Itu karena Lin Long memberinya terlalu banyak kejutan. Dalam hatinya, Lin Long tampaknya adalah makhluk kuat yang maha kuasa. Tentu saja, Lin Long menganggupkan kepalanya dengan berat. Lin Long tidak menganggupkan kepalanya dengan mudah. Begitu dia melakukannya, dia pasti akan menepati janjinya. Bahkan jika dia harus menghadapi segunung belati atau lautan api di masa depan, dia tidak akan ragu. Bisikan di antara mereka berdua tentu saja membuat penonton dipenuhi rasa iri. Hal ini terutama terjadi pada Liu Jing Tong, yang menonton dari bawah panggung. Begitu saja, babak pertama kompetisi berlalu begitu saja. Dari empat orang, hanya satu orang yang tersingkir. Intensitas pertarungan membuat semua orang menantikan putaran kompetisi berikutnya. Sambil menunggu, penonton secara alami menebak jenis ramuan apa yang akan dimurnikan nanti. Setelah minum teh lagi, Dong Jianwu sekali lagi berjalan ke depan panggung dan berkata kepada penonton, karena tiga peserta yang maju ke babak berikutnya sudah memiliki kekuatan alkemis kelas 4, babak ini kompetisinya adalah untuk menyempurnakan obat mujarab kelas 4 ramuan pembekuan darah revolusi tiga kali lipat. Aku tidak mengira itu adalah ramuan pembekuan darah tiga revolusi. Sungguh mengejutkan. Kejutannya apa? Meskipun kesulitan dalam menyempurnakan ramuan pembekuan darah tiga revolusi mirip dengan ramuan kelas 4, itu bukanlah ramuan yang sangat umum. Dengan kata lain, jika Anda baru saja menjadi alkemis kelas 4 dan tidak terbiasa dengan obat mujarab kelas 4, ada kemungkinan besar bahwa Anda tidak akan dapat menyempurnakan ramuan pembekuan darah tiga revolusi. Begitu. Namun, bagi mereka bertiga, siapa yang memiliki keuntungan dalam menyempurnakan ramuan ini? Menurutku, mereka bertiga memiliki peluang yang sama. Berdasarkan usia mereka, mereka pasti baru saja menjadi alkemis kelas 4 belum lama ini. Oleh karena itu, dalam menghadapi ramuan ini, pada dasarnya tidak ada perbedaan dalam fondasi mereka. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat dan dapat memurnikan ramuan pembekuan darah tiga revolusi. Setelah mendengar kata-kata Dong Jian Wu, kerumunan di bawah panggung mulai berdiskusi. Mereka yang akrab dengan ramuan kelas 4 mulai menjelaskan secara rincin kepada mereka yang tidak mengerti. Mereka yang penuh perhatian menyadari bahwa ekspresi Guki dan Li Cheng berubah agak jelek ketika mereka mendengar tentang ramuan ini. Tampaknya kesulitan dalam memurnikan ramuan pembekuan darah tiga revolusi tidaklah kecil bagi mereka. Hanya wajah Lin Long yang tetap sangat tenang. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Saat ini, mereka akan mendukung siapapun yang mereka suka. Sedangkan untuk menentukan siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah, itu agak sulit. Bagaimanapun, kekuatan Guki terlihat jelas oleh semua orang. Selanjutnya, dia telah menguasai dan menggunakan Flaming Dragon Plying Whittles. Tidak ada salahnya mengatakan bahwa dia yang pertama. Adapun Lin Long, dia telah menciptakan serangkaian keajaiban sebelumnya. Oleh karena itu, tak heran jika kali ini dia bisa menciptakan keajaiban lagi. Adapun Li Cheng, dia juga agak misterius dan tak terduga seperti Lin Long. Bukan tidak mungkin dia bisa menempati posisi pertama. Oleh karena itu, tidak banyak orang di antara kerumunan yang bisa menebak seperti itu. Baiklah, sekarang saya umumkan dimulainya putaran kompetisi ini. Setelah materi disampaikan, suara Dong Jian Wu terdengar, dan tirai putaran kompetisi ini secara resmi dimulai. Adapun siapa yang akan menjadi juara pertama, atau apakah akan ada putaran kompetisi berikutnya, jawabannya akan terungkap setelah jangka waktu tertentu. Penonton menjulurkan leher memperhatikan setiap gerakan di atas panggung. 300. Setelah Dong Jian Wu mengumumkan dimulainya kompetisi, mereka bertiga segera mulai mencampur bahan-bahannya. Pada awalnya, semuanya tampak berjalan lancar. Namun, seiring berjalannya waktu, Gu Qi dan Li Cheng mulai menunjukkan tanda-tanda terjebak. Li Cheng masih baik-baik saja karena dia bisa terus mencampur bahan-bahannya setelah tertahan beberapa kali. Namun, Gu Qi sepertinya menghadapi masalah yang sulit. Dia benar-benar berhenti dan menatap kosong pada bahan-bahan di depannya sambil memutar otak. Sepertinya dia tidak tahu bagaimana memulainya. Sepertinya pil roh pembekuan darah revolusi ketiga ini memang tidak lasim. Pil ini justru menyebabkan Gu Qi terjebak dalam waktu yang lama. Kamu tidak bisa menyalahkan Gu Qi untuk ini. Lagi pula, Gu Qi baru saja naik menjadi alkemis kelas 4. Wajar jika dia merasa terganggu ketika ramuan seperti itu tiba-tiba muncul, seseorang dari aliansi alkemis yang familiar dengan situasi yang dikatakan. Jadi Gu Qi baru saja naik menjadi alkemis kelas 4 belum lama ini. Bukankah itu berarti Lin Long dan Li Cheng memiliki peluang lebih baik? Seseorang dari samping langsung bertanya. Sulit untuk mengatakannya sebelumnya, tapi melihat Gu Qi sekarang, saya rasa itulah kesimpulan yang Anda dapatkan. Melihat situasi ini, orang-orang di bawah panggung mulai berdiskusi. Gu Qi telah menghadapi masalah yang sulit, tapi Lin Long masih baik-baik saja. Dia masih mencampur bahan-bahannya dengan lancar. Hal ini tentu saja membuat semua orang lebih yakin akan kesimpulan ini. Dengan sangat cepat, Gu Qi melakukan kesalahan dalam mencampur bahan dan langsung kehilangan sebagian bahannya. Melihat sekeliling dan melihat bahwa baik Li Cheng maupun Lin Long tidak melakukan kesalahan apapun, Gu Qi tidak punya pilihan selain terus mencampur bahan-bahan bagian kedua dengan ekspresi jelek. Sepertinya kegagalan sebelumnya telah memberinya wawasan. Ia sebenarnya tidak melakukan kesalahan apapun selama proses mixing. Namun, ia menemui masalah lain selama proses pemurnian. Sebelum mencapai tahap tengah, kuali kecil itu benar-benar mengeluarkan kepulan asap hitam. Ini secara langsung mengumumkan upaya keduanya untuk menyempurnakan ramuan tersebut. Gu Qi, yang tidak mau menyerah, menundukkan kepalanya dan merenung sejenak sebelum mulai mencampur bahan lagi. Saat ini, gerakannya sangat hati-hati dan tidak riang seperti sebelumnya. Bagaimanapun, ini adalah porsi ketiga. Jika dia melakukan kesalahan, dia akan langsung tersingkir. Saat Gu Qi sedang mencampur bahan bagian ketiga, Linlong, yang memimpin, telah mencapai akhir proses pemurnian. Saat ini, tidak perlu lagi membahas siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Seperti yang diharapkan, Linlong masih yang terbaik. Tidak ada seorang pun di wilayah tengah yang bisa memurnikan pil obat tingkat 4 dengan api biasa. Tidak apa-apa jika dia hanya menggunakan api biasa, tapi dia hanya mengkonsumsi satu set material setiap kali. Kali ini, dari kelihatannya, aku khawatir dia hanya membutuhkan satu set material untuk menyempurnakan pil roh pembekuan darah tiga revolusi. Saya sangat mengaguminya. Saya khawatir para guru di atas panggung bahkan lebih terkejut daripada kita. Saya curiga pil obat kelas 4 ini bahkan bukan batasnya. Dia bahkan bisa memurnikan pil obat kelas 5 dan 6. Semua orang di bawah panggung menghela nafas. Mendengar pujian seperti itu, wajah Gu Qi menjadi semakin jelek. Di sisi lain, Li Cheng tetap tenang. Namun, Li Cheng juga melakukan kesalahan dengan sangat cepat. Dia tidak memahami api dengan baik saat memurnikan pil, sehingga fusi cairan obat di dalamnya tidak lengkap. Melihat tampilan cairan obat di dalamnya, dia tahu bahwa mustahil untuk memurnikan pil roh kondensasi darah revolusi ketiga. Dia tidak menunggu kuali kecil mengeluarkan asap sebelum dia langsung menuangkan cairan obat ke dalamnya. Li Cheng ini cukup menentukan. Ini adalah kumpulan materi ketiganya. Tampaknya Lin Long pasti akan memenangkan tempat pertama dalam kompetisi ini. Saat penonton di bawah panggung sedang berdiskusi, suara teredam datang dari kuali kecil Lin Long di atas panggung. Lin Long adalah orang pertama yang menyempurnakan pil roh kondensasi darah revolusi ketiga. Setelah Dong Jian Wu dan yang lainnya menilainya, mereka memastikan bahwa Lin Long telah berhasil menyempurnakan pil roh kondensasi darah revolusi ketiga. Hanya menggunakan satu set material dan api spiritual biasa, Lin Long bisa langsung mengalahkan Gu Qi dan yang lainnya. Saat ini, penonton yang menghela nafas tidak tahu kata-kata apa yang harus digunakan untuk memuji Lin Long di atas panggung. dan yang lainnya sangat bahagia. Yu Cheng He, sebaliknya, masih tenggelam dalam pikirannya. Sepertinya dia tidak dapat memahami beberapa metode atau langkah konfigurasi Lin Long. Pada saat yang sama ketika Lin Long berhasil menyempurnakan pil roh kondensasi darah revolusi ketiga, di sisi lain, kuali kecil Gu Qi mengeluarkan hembusan asap hitam. Gu Qi sebenarnya gagal lagi. Tiga set bahan telah habis dikonsumsi oleh Gu Qi. Dengan kata lain, Gu Qi sudah kehilangan kualifikasi untuk melaju ke babak berikutnya. Hasil yang diperolehnya saat ini hanya bisa dikatakan sebagai peringkat ketiga dalam kompetisi ini. Bahkan jika penyempurnaan Li Cheng gagal, dia hanya bisa mendapatkan tempat ketiga karena dia telah gagal sebelum Li Cheng. Metode pemeringkatan ini adalah aturan kompetisi ini. Gu Qi benar-benar tidak mau. Sebagai alkemis nomor satu di aliansi alkemis, dia gagal begitu saja. Dia sangat menyesal tidak mencoba menyempurnakan pil roh kondensasi darah revolusi ketiga sebelum kompetisi. Kalau tidak, bagaimana dia bisa gagal dengan mudah? Ini juga karena dia meremehkan kekuatan lawannya. Dia berpikir bahwa dengan kekuatannya sebagai alkemis kelas 4, dia bisa menghancurkan semua orang. Siapa sangka orang seperti Lin Long dan Li Cheng akan muncul? Tidak peduli betapa engganya dia, hasilnya tidak dapat diubah. Pada akhirnya, Gu Qi yang awalnya sombong tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya dan diam-diam turun dari panggung. Saat ini, kecuali beberapa orang yang sesekali melihatnya, sebagian besar pandangan penonton terfokus pada Li Cheng yang berada di atas panggung. Li Cheng juga tidak aman karena ini juga merupakan kumpulan materi ketiganya. Saat ini, Li Cheng sangat berhati-hati. Dia sepertinya 100% yakin dengan setiap langkah sebelum dia melakukannya. Melihatnya seperti ini, penonton pun semakin pesimis. Ini karena Li Cheng sedang dalam tahap pembuatan. Meramu bahan bisa saja seperti ini, namun jika sudah sampai pada tahap penyempurnaan, prosesnya selalu berubah. Bagaimana seseorang mempunyai cukup waktu untuk berpikir? Mungkin pada saat seseorang selesai berpikir, bahan-bahan di dalam kualinya sudah berubah menjadi sepanci bubur. Namun, yang tidak disangka penonton adalah selama proses penyempurnaan, Li Cheng sepertinya telah belajar dari pelajaran ini. Proses penyempurnaan sebenarnya berjalan lancar dan tidak ada kecelakaan hingga tahap akhir. Tentu saja, hal yang paling tidak terduga adalah di saat-saat genting terakhir, Li Cheng justru menggunakan teknik bermain naga api dengan mutiara. Mungkinkah Li Cheng ini menyembunyikan kekuatan aslinya? Sungguh mengejutkan. Jadi Li Cheng ini sebenarnya menyembunyikan kartu trufnya. Bahkan tanpa teknik semacam ini, dia masih mengalahkan Guki sepenuhnya. Li Cheng ini sungguh luar biasa. Penonton di bawah panggung berdiskusi dengan takjub. Awalnya, mereka mengira Lin Long akan mendapat tempat pertama. Siapa sangka Li Cheng tiba-tiba muncul? Hal ini semakin membangkitkan minat penonton. Ini akan menjadi menarik. Li Cheng tidak selemah yang terlihat di permukaan. Adapun Lin Long, dia selalu menjaga rasa misteri. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang pada akhirnya akan mendapatkan tempat pertama. Penonton di bawah panggung menghela nafas dengan emosi. Penonton berpikir bahwa Dong Jian Wu akan segera mengumumkan ramuan putaran berikutnya. Siapa sangka Dong Jian Wu tiba-tiba berdiri di depan panggung dan berkata, karena kami tidak mengira kompetisi akan dilanjutkan ke babak ini, kami tidak menyimpan ramuan dan bahan-bahan untuk babak ini. Alkemis kami ada di atas panggung perlu berdiskusi sebentar sebelum kami dapat memberikan jawaban. Oleh karena itu, kali ini semua orang harus menunggu lebih lama. Ini terlalu tidak terduga. Penyelenggara kompetisi, Alkemis Alliance, sebenarnya tidak menyediakan ramuan dan bahan-bahan untuk babak ini. Haha, kita hanya bisa menyalahkan dunia Alkemis di wilayah tengah karena terlalu berbakat. Kalau tidak, ini tidak akan terjadi. Jika aliansi Alkemis tidak mampu menghasilkan ramuan dan bahan-bahan yang cocok di kemudian hari, itu akan sangat memalukan. Setelah mendengar perkataan Dong Jian Wu, penonton tidak hanya menjadi tidak senang, mereka bahkan mulai bercanda tentang masalah ini. Saat ini, Dong Jian Wu berteriak lagi, semuanya, tenang. Penonton segera menghentikan diskusi mereka dan memandang Dong Jian Wu, tidak tahu apa yang ingin dia katakan. Sejak kompetisi memasuki babak ini, sudah lama sekali. Kuali kecil yang digunakan untuk memurnikan ramuan di atas panggung mungkin saja rusak. Oleh karena itu, untuk memastikan tidak terjadi kecelakaan di kemudian hari, kita harus memeriksa dulu kuali kecil tersebut. Digunakan oleh Lin Long dan Li Cheng di atas panggung, kata Dong Jian Wu. Karena takut rusak, kenapa tidak diganti saja dengan yang baru? Lagipula, kuali kecil ini tidak ada nilainya, mau tak mau ada yang berkata. Dong Jian Wu hanya tersenyum tipis dan tidak menjawab pertanyaan tingkat rendah seperti itu. Seseorang di samping orang itu menggoda, kamu baru mengenal alkimia. Bagaimana kamu tahu bahwa mengganti kuali kecil dengan santai akan memengaruhi kesan gambarnya? Lagipula, setelah sekian lama, kedua orang di atas panggung sudah sangat akrab. Dengan kuali kecilnya, mereka paham sisi mana yang akan digunakan dan seberapa kuat nyala api untuk mencapai efeknya. Sekarang Anda tiba-tiba mengganti kuali kecil, karena perbedaan pengerjaan kuali kecil, permukaan dindingnya berbeda, perubahan seperti itu pasti akan mempengaruhi rasa nyala apinya. Penjelasan seperti itu langsung membuat orang yang mengajukan pertanyaan itu tertawa. Untungnya, perhatian semua orang tertuju pada panggung, sehingga dia tidak merasa malu. Di atas panggung, Dong Jian Wu dan beberapa alkemis lainnya dengan cermat memeriksa kuali kecil Lin Long dan Li Cheng. Melalui pemeriksaan, mereka menemukan bahwa kuali kecil Lin Long sudah lebih usang. Meski kemungkinan terjadinya kecelakaan jika terus digunakan tidak terlalu tinggi, namun untuk mencegah terjadinya kecelakaan, mereka tetap memutuskan untuk mengubahnya. Sedangkan untuk kuali kecil Li Cheng, sudah tidak terlalu usang, jadi mereka tidak menggantinya. Segera, kuali kecil baru dikeluarkan dan diletakkan di atas meja Lin Long. Perubahan seperti itu tentu saja akan berdampak lebih besar pada pesertanya, namun karena ini adalah kecelakaan di antara kecelakaan, kebanyakan orang hanya bisa menderita dalam diam. Sebagai mantan ahli Kaisar Wu, persepsi Lin Long tentang api tidak ada bandingannya dengan semua orang yang hadir. Perubahan seperti itu tidak mempengaruhi dirinya sama sekali. Setelah mengganti kuali obat, para alkemis yang berkumpul di atas panggung sepertinya telah sampai pada suatu kesimpulan. Setelah orang-orang ini bubar, Dong Jian Wu, yang berpartisipasi dalam diskusi, berjalan ke atas panggung lagi.